Lu Xingchen mengepalkan tangannya. Awalnya, dia ingin melihat ekspresi sedih Qin Fei Yang, tapi dia tidak menyangka Qin Fei Yang akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Karena dalam proses bertarung dengan Raja Serigala Emas, dia memang telah menghabiskan banyak divine sense miliknya. Di sisi lain, Qin Fei Yang hanya mengalami sedikit cedera, dan kerugiannya hampir dapat diabaikan. Pendeknya, Qin Fei Yang mengejeknya. Dia telah menggunakan begitu banyak akal ilahi, tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Dia tidak mendapatkan apapun. Aku benar-benar tidak ingin membuka bekas lukamu. Tapi tidak ada cara lain. Kamu sungguh tidak peka. Terakhir kali di sumber air buaya, kamu kehilangan lebih banyak kesadaran daripada kali ini, kan? Tapi apa yang kamu dapatkan pada akhirnya? Kamu bahkan tidak mendapatkan buah ciptaan. Dan sekarang sama lagi. Kenapa kamu sangat tidak beruntung? Mau tak mau aku mulai bersimpati padamu. Wajah Qin Fei Yang penuh ejekan. Tinju Lu Xingchen mengepal semakin erat. Baiklah-baiklah. Ini adalah kehendak surga. Anda tidak bisa memaksakannya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tertawa. Jangan menyindir. Dua kali ini, jika kamu tidak ikut campur, apakah semuanya akan menjadi seperti ini? Lu Xingchen meraung, tidak mampu menahan amarah di hatinya. Apakah ini salahku? Qin Fei Yang tercengang. Jika itu bukan salahmu, salah siapa? Seperti kali ini, jika kamu tidak ikut campur, Raja Serigala Emas mungkin telah ditundukkan olehku. Aku benar-benar tidak beruntung karena selalu mendapat kutukan sepertimu. Lu Xingchen berkata dengan marah, wajahnya gelap seperti air. Aku pembawa sial. Qin Fei Yang tertegun sejenak sebelum dia berkata dengan ketidakpuasan, saya tidak suka apa yang baru saja Anda katakan. Ketika saya pertama kali tiba, Anda jelas-jelas dirugikan. Hanya karena partisipasi saya, Anda mulai membalikkan keadaan. Sekitar. Kalau begitu, haruskah aku berterima kasih? Lu Xingchen mencibir. Tentu saja. Menurut situasi saat itu, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, kamu akan dikuliti meskipun kamu tidak mati. Tidakkah menurutmu kamu harus berterima kasih padaku? Qin Fei Yang berkata dengan percaya diri. Saya. Lupakan saja, aku tidak mau repot-repot berbicara omong kosong denganmu. Saya mengaku kalah dua kali ini. Mari kita lanjutkan lain kali. Juga, aku hanya membunuh rakyat raja kalah jengking. Kaisar buaya, kaisar semut, dan kaisar laba-laba tidak dibunuh olehku. Saya, Lu Xingchen, berani bertanggung jawab atas tindakan saya, tetapi saya tidak ingin menyalahkan orang lain. Dengan itu, Lu Xingchen berbalik dan pergi. Apa? Dia tidak membunuh rakyat kita. Kaisar laba-laba, kaisar semut, dan kaisar buaya saling memandang dengan tatapan bingung. Kaisar buaya berkata dengan marah, jika bukan kamu, lalu siapa? Su Ge Mingyang. Kata Lu Xingchen. Su Ge Mingyang. Tatapan Qin Fei Yang bergetar. Dia mengambil langkah di depan Lu Xingchen dan berkata dengan suara yang dalam, kamu dan saya sama-sama mengetahui tingkat kultifasinya. Tidak mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu. Lu Xingchen berkata, itulah yang aku juga ingin tahu. Su Ge Mingyang jelas mati di tanganku, tapi sekarang dia tiba-tiba hidup kembali. Mengapa aku merasa dia agak mirip denganmu di masa lalu? Mata Qin Fei Yang berkedip. Apa maksudmu? Apakah kamu curiga aku merasuki Su Ge Mingyang? Lu Xingchen mengangkat alisnya. Kalau tidak, bagaimana kamu menjelaskannya? Kata Qin Fei Yang. Lelucon yang luar biasa. Jika itu benar-benar aku, apakah aku akan menyangkalnya? Lagipula, kita bahkan tidak bersama. Bagaimana aku bisa memilikinya? Lu Xingchen berkata dengan marah. Lalu apa yang terjadi? Alis Qin Fei Yang terjalin erat. Kau bertanya padaku. Akulah yang ingin bertanya padamu. Lu Xingchen memelototinya dan berjalan melewati Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat punggung Lu Xingchen. Matanya berkedip. Bos, apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Dia sendiri yang mengakuinya. Dialah yang membunuh orang-orang kalajengking kecil. Bukankah kita akan membalaskan dendam kalajengking kecil? Kata Kaisar Buaya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Selama benda luar angkasa masih ada, kita tidak bisa membunuhnya. Bertarung dengannya hanya membuang-buang waktu. Kaisar Semut berkata, jadi kita akan membiarkannya begitu saja. Qin Fei Yang memandang Kaisar Buaya, Kaisar Semut, dan Kaisar Laba-laba, lalu beralih ke Kaisar Kalajengking. Skorpion Emperor menundukkan kepalanya dan terlihat sangat kesepian. Kami akan mengingat ini. Saat aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan membunuhnya dan membalaskan dendam rakyatmu. Qin Fei Yang menghibur. Kaisar Kalajengking mengangguk. Qin Fei Yang memandang Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya, dan berkata, dan kalian, jangan khawatir. Jika saya bisa membunuh Suge Ming Yang sekali, saya bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Ketiga binatang itu juga mengangguk. Skorpion Emperor bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qin Fei Yang merenung sejenak, dan berkata, mari kita temukan dan Wang Chai dan Fire Kilin dulu, lalu hadapi Raja Serigala Emas dan Raja Serigala Perak. Selesai. Dia menutup matanya dan merasakan lokasi dan Wang Chai dan Fire Kilin. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, wajahnya penuh kegembiraan, dan berkata, dan Wang Chai dan Fire Kilin ada di dekatnya. Di mana? Kaisar Kalajengking bertanya. Qin Fei Yang tertawa, dan Wang Chai di utara, Fire Kilin di selatan. Skorpion Emperor berkata, kalau begitu cepat panggil mereka. Qin Fei Yang mengangguk. Ledakan. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, suara keras terdengar dari selatan, mengguncang langit. Mengaum. Mengikuti dengan cermat. Raungan marah terdengar. Ini. Tembak suara Kilin. Mungkinkah Lu Xing Chen menemukannya? Qin Fei Yang terkejut. Kaisar Buaya berkata, tidak, tidak, Lu Xing Chen hanya pergi ke arah barat daya, arahnya agak melenceng, tidak mungkin menemukan Fire Kilin. Wajah Qin Fei Yang merosot, dan dengan lambayan tangannya, Ling Yun Fei dan Serigala bermata putih muncul. Qin Fei Yang segera memandang Ling Yun Fei dan Serigala bermata putih, dan berkata, kalian cari dan Wang Cai, aku akan cari Fire Kilin, datang dan temui aku nanti. Setelah itu, Qin Fei Yang mengingatkan lagi, hati-hati dengan Lu Xing Chen, berdasarkan karakternya, kemungkinan besar dia akan kembali. Oke. Ling Yun Fei dan Serigala bermata putih mengangguk, berbalik, dan bergegas ke utara. Qin Fei Yang tidak menunda, dan menggunakan langkah pantom, dan bergegas ke tempat di mana Kilin api berada. Kaisar Kala Jengking dan tiga binatang lainnya menjadi seukuran telapak tangan, berbaring di bahu kiri dan kanannya. Setelah sepuluh napas, di kejauhan tampak punggung gunung yang megah. Qin Fei Yang berhenti dan melihat ke punggung gunung. Tiba-tiba, dia melihat ke suatu tempat di punggung gunung, dan ada aura familiar di sana. Dan aura ini tidak disembunyikan sama sekali. Seolah-olah tidak takut ketahuan. Kaisar Buaya bertanya, apakah itu Su Ge Ming Yang? Itu dia. Meski jauh dan aku tidak bisa melihat dengan jelas, aku terlalu familiar dengan auranya, aku tidak akan pernah melupakannya. Kata Qin Fei Yang. Kaisar Buaya terkejut, mungkinkah kilin api ada di tangannya? Mustahil. Aku kenal Su Ge Ming Yang. Ketika dia menangkapku, dia hanyalah Kaisar Tempur Bintang Tiga. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap api kilin. Kata Kaisar Laba-laba. Sangat lemah. Lalu bagaimana dia membunuh anggota klan kita? Kaisar Buaya terkejut. Aku tidak tahu. Kaisar Laba-laba menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir tentang ini dulu. Raungan api kilin datang dari punggung gunung, tapi kenapa aku tidak bisa merasakan auranya? Qin Fei Yang curiga. Keempat binatang itu saling memandang dan memandang Qin Fei Yang pada saat yang sama, dan berkata, hanya ada satu penjelasan, kilin api telah terbunuh. Apa? Wajah Qin Fei Yang menjadi pucat. Tapi segera. Dia menggelengkan kepalanya keras-keras dan berkata, tidak mungkin. Mengapa? Keempat binatang itu bingung. Su Ge Ming Yang tidak menyembunyikan auranya, yang berarti dia sengaja menungguku di sini. Dan dia tahu metodeku, tidak mungkin dia membunuhku. Jadi meskipun fire kilin ada di tangannya, dia tidak mau membunuhnya. Kata Qin Fei Yang. Lalu kenapa dia ingin menggunakan fire kilin? Kaisar Buaya curiga. Menggunakan fire kilin untuk mengancamku. Jika fire kilin benar-benar jatuh ke tangannya, menurutku laut kinya seharusnya dihancurkan olehnya, jadi kita tidak bisa merasakan aura fire kilin. Qin Fei Yang menebak. Itu masuk akal. Keempat binatang itu mengangguk. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu tiba-tiba menoleh untuk melihat kaisar semut dan tersenyum. Sudah waktunya menggunakan kemampuanmu. Kemampuanku. Kaisar semut tercengang. Ya. Kemampuanmu. Apakah kamu masih ingat bagaimana kamu memperlakukanku saat pertama kali kita bertemu? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Kaisar semut tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya mengerti, Anda berbicara tentang kemampuan bawaan kaisar ini, transformasi. Itu benar. Kamu mengubah penampilanku dan membingungkan Su Ge Ming Yang. Saya akan mengaktifkan teknik penyembunyian dan menyelinap untuk menyelamatkan Fire Kilin. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Kaisar semut menganggup dan melompat turun dari bahu Qin Fei Yang. Saat mendarat di tanah, tubuhnya langsung mengeluarkan cahaya berdarah. Di saat berikutnya, Qin Fei Yang yang hidup muncul di depan semua orang. Mata merah darah, rambut merah darah, hampir tidak ada bedanya dengan tubuh asli Qin Fei Yang. Qin Fei Yang kemudian mengaktifkan kaisar buaya dan dua binatang lainnya, dan berkata, kalian bertiga ikuti kaisar semut, untuk berjaga-jaga. Baiklah. Kaisar buaya dan dua binatang lainnya melompat dan mendarat di bahu kaisar semut. Hati-hati, jangan ungkapkan kekurangan apapun. Qin Fei Yang memperingatkan. Jangan khawatir, bahkan kamu tidak bisa membedakannya saat itu, apalagi dia. Kaisar semut tersenyum percaya diri, lalu mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju punggung gunung. Qin Fei Yang juga mengaktifkan teknik penyembunyian dan diam-diam menyelinap. Tidak lama kemudian, satu orang dan empat binatang tiba di punggung gunung. Langsung, sosok yang sangat familiar memasuki garis pandang Qin Fei Yang. Itu adalah Su Ge Ming Yang. Dia berdiri di puncak punggung gunung, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengesankan saat dia menginjak binatang merah menyala dengan satu kaki. Binatang itu adalah Fire Kilin. Qin Fei Yang dapat dengan jelas melihat bahwa di perut kilin api, ada lubang berdarah seukuran kepalan tangan yang mengeluarkan darah. Benar saja, laut Kinya lumpuh. Kaisar Semut bergumam diam-diam. Maaf, aku melibatkanmu lagi. Kilin api memandang Kaisar Semut dan menghela nafas, seolah dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kamu bersikap begitu sopan di antara kita? Kaisar Semut terkekeh, mengangkat kepalanya dan memandang Su Ge Ming Yang, dan berkata, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Ya. Su Ge Ming Yang menganggup dan bercanda, apakah anda terkejut melihat saya masih hidup? Tentu saja aku terkejut karena seseorang yang jelas-jelas sudah mati tiba-tiba melompat keluar. Tapi itu tidak masalah bagiku. Lagi pula, itu hanya badut. Tidak bisa menimbulkan gelombang besar. Kaisar Semut berkata dengan nada menghina. Seorang badut. Su Ge Ming Yang bergumam. Haha. Tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras, menatap Kaisar Semut dan berkata, apakah kamu percaya bahwa suatu hari nanti, aku, badut ini, akan dapat memasukkanmu ke dalam kutukan abadi. Apakah begitu? 1502. Melihat sikap arogan ratus semut, Su Ge Ming Yang mengerutkan kening dan berkata, kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Tidak peduli kapan, di depan siapapun, kamu masih merasa bahwa kamu lebih unggul. Aku tidak bisa menahannya. Begitulah diriku. Jika orang menghormatiku, aku akan menghormati mereka sepuluh kali lipat. Kapan kamu? Su Ge Ming Yang, pernah bersikap sopan kepadaku. Tentu saja aku tidak akan bersikap sopan padamu. Kaisar Semut berkata dengan acuh tak acuh. Haha. Bagus sekali, kamu tidak sopan. Karena itu masalahnya, mari kita tinggalkan semua kepura-puran. Su Ge Ming Yang tertawa. Apakah kamu masih merasa malu? Kaisar Semut bertanya. Su Ge Ming Yang mengabaikan sarkasma Kaisar Semut dan menginjak kilin api di bawah kakinya. Dia tertawa dan berkata, apakah kamu ingin itu hidup? Kaisar Semut mengangguk. Su Ge Ming Yang berkata, kalau begitu kita akan menggunakan kastil dan Chang Sui sebagai gantinya. Dengarkan baik-baik, tidak ada ruang untuk negosiasi. Benteng, Chang Sui. Kaisar Semut bergumam dan mencibir, nafsu makanmu sangat besar. Apakah kamu tidak takut meledak? Itu bukan urusan Anda. Serahkan segera, kalau tidak. Su Ge Ming Yang tertawa sinis. Meskipun dia hanya mengatakan setengahnya, semua orang mengerti bahwa dia ingin membunuh Fire Kilin. Kaisar Semut mengerutkan kening. Kamu tidak punya waktu untuk berpikir, dan kamu tidak punya pilihan. Mata Su Ge Ming Yang menjadi dingin dan auranya meledak. Gumpalan kipertempuran keluar dari ujung jarinya dan masuk ke tubuh api kilin seperti anak panah. Mengaum. Langsung. Lubang berdarah lainnya muncul dan darah dewa berceceran di mana-mana. Apa? Kaisar Tempur Bintang Tujuh. Kaisar Semut dan yang lainnya gemetar. Qin Fei Yang, yang mendekati kilin api, juga memiliki wajah penuh rasa tidak percaya. Terakhir kali di wilayah Kaisar Laba-Laba, Budidaya Su Ge Ming Yang hanyalah Kaisar Tempur Bintang Tiga. Sudah berapa lama? Dia benar-benar telah melampaui dirinya dan melangkah ke ranah Kaisar Tempur Bintang Tujuh. Bagaimana orang ini mencapai lompatan terobosan? Apakah kamu terkejut dengan kultifasiku? Apakah kamu terkejut? Haha. Sebenarnya, aku masih harus mengucapkan terima kasih yang pantas. Kamulah yang mengizinkanku bertransformasi menjadi diriku yang sekarang ini. Untuk membalas budimu, aku tidak akan membunuhmu. Karena aku ingin kamu menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri saat aku naik ke puncak dunia ini selangkah demi selangkah. Saya ingin segala sesuatu di dunia ini tunduk kepada saya, Su Ge Ming Yang. Su Ge Ming Yang menoleh ke belakang dan tertawa gila. Rambut panjangnya menari-nari liar di udara seperti Dewa Iblis. Tapi tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk datang dari perut bagian bawahnya. Tawa itu berhenti tiba-tiba. Su Ge Ming Yang menunduk dan melihat perut bagian bawahnya. Segera, dia melihat sebuah tangan yang kuat memegang belati di depan perut bagian bawahnya. Belati itu sepertinya terbuat dari batu giyok dewa, bersinar dengan cahaya dewa. Seluruh bilahnya telah tenggelam ke perut bagian bawahnya. Darah segar mengalir dari bilahnya dan menetes ke tanah. Ini. Ganti sue. Su Ge Ming Yang merasa seperti disambar petir. Detik berikutnya, Qin Fei Yang muncul di depannya. Bagaimana ini mungkin? Mata Su Ge Ming Yang bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Kemudian, dia menatap Raja Semut dengan wajah penuh keterkejutan. Bagaimana bisa ada dua Qin Fei Yang? Heh. Raja Semut menyeringai dan tubuhnya memancarkan cahaya berdarah. Ketika cahaya berdarah menghilang, ia kembali ke bentuk aslinya. Itu kamu. Mata Su Ge Ming Yang terbuka lebar karena marah. Terkejut. Terkejut. Raja Semut bercanda. Kamu pikir kamu punya peluang bagus untuk menang. Naif. Menyebutmu badut sudah memberimu terlalu banyak pujian. Orang bodoh sepertimu tidak pantas menjadi lawan bos Qin. Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya juga penuh cemohan. Haha. Su Ge Ming Yang tertawa, tapi tawanya sangat menyedihkan. Ternyata Qin Fei Yang telah memasang jebakan. Bodoh sekali. Ledakan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menamparkan Su Ge Ming Yang. Kemudian, dia menyingkirkan Chang Su E dan menatap api Kilin sambil tersenyum. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Fire Kilin berjuang untuk bangkit dan menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengeluarkan pil penyembuh dan pil laut roh dan memasukkannya ke dalam mulut unikon api. Dia bingung. Bagaimana kamu bisa jatuh ke tangannya? Aku telah mengintai di sini. Beberapa saat yang lalu, aku merasakan energimu dan ingin bertemu denganmu. Tapi aku tidak menyangka Su Ge Ming yang ada di sini juga. Dia tiba-tiba menyerangku. Aku terlalu ceroboh kali ini. Jika kamu tidak membantuku, aku khawatir. Mendesah. Api Kilin menghela nafas. Qin Fei Yang menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, pergi ke kastil untuk memulihkan diri. Tidak dibutuhkan. Api Kilin menggelengkan kepalanya. Hmm. Qin Fei Yang tercengang. Sejak saya memasuki situs dewa, saya merasa seolah ada sesuatu yang memanggil saya. Saya ingin melihatnya sendiri. Kata Api Kilin. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, Meski begitu, kita bisa pergi bersama. Aku sangat khawatir kamu pergi sendirian. Tidak apa-apa. Aku akan berhati-hati di masa depan. Lakukan urusanmu sendiri. Selain itu, saya juga ingin menjelajahi situs dewa sendirian. Api Kilin tersenyum. Ini. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kilin Api berkata, Jangan khawatir, saya akan meninggalkan situs dewa itu hidup-hidup. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan berkata, Karena kamu bersikeras, aku tidak akan memaksamu. Hati-hati di jalan. Oke. Api Kilin mengangguk. Qin Fei Yang berkata, Momomong, apakah kamu melihat dan wangcai? Tidak. Dia di sini juga. Kilin Api terkejut. Ya. Qin Fei Yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Saya sudah meminta serigala bermata putih untuk mencarinya. Saya yakin dia akan segera bergabung dengan kita. Jadi sekarang, siapa yang belum ditemukan? Api Kilin bertanya. Qin Fei Yang berkata, Ada juga ular berbisa, Elang salju bersayap dua, Trenggiling, Dan ular naga hitam. Apakah menurutmu aku tidak ada? Tapi sebelum Qin Fei Yang selesai berbicara, Raungan marah terdengar. Qin Fei Yang menoleh dan melihat Suge Ming yang setengah berlutut di tanah, Menutupi perut bagian bawahnya yang berdarah, Mendongat dan memelototinya dan kilin api. Kamu masih di sini. Qin Fei Yang berkata dengan heran. Apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak ada? Apakah aku begitu tak tertahankan di matamu? Suge Ming Yang berkata dengan marah. Maaf, maaf, Aku benar-benar melupakanmu tadi. Tapi di masa depan, Aku tidak akan melupakanmu lagi. Percayalah kepadaku. Aku pasti akan mengingatmu di hatiku setiap saat. Qin Fei Yang dengan cepat tersenyum meminta maaf. Wajah Suge Ming Yang sedingin air. Dia bodoh jika mempercayai omong kosong ini. Qin Fei Yang jelas sedang menggodanya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Jangan marah, bagaimana jika tubuhmu terluka? Pengajar negara akan patah hati. Lagipula, dia menaruh harapan besar padamu. Kamu hanyalah anak terlantar yang memiliki kehidupanmu sendiri dan tidak ada yang bisa mengajarimu. Apa yang begitu kamu banggakan di hadapanku? Aku, Suge Ming Yang, tidak sebaik kamu, tapi aku tidak pernah kekurangan cinta dalam hidupku. Bagaimana denganmu? Aku sangat ingin tahu bagaimana rasanya dihancurkan oleh ayahmu sendiri dan diusir dari ibu kota. Suge Ming Yang mencibir. Wajah Qin Fei Yang langsung menjadi gelap. Apa yang salah? Apakah aku menyentuh tempat sakitmu? Suge Ming Yang tertawa dan menghela nafas. Sejujurnya, terkadang aku sangat bersimpati padamu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kamu diperlakukan seperti ini? Cukup. Teriak Qin Fei Yang. Dia maju selangkah dan meraih leher Suge Ming Yang. Mata merah darahnya bersinar dengan niat membunuh yang mengejutkan. Saya ingin mengatakannya. Karena semakin aku melihatmu kesakitan, semakin bahagia perasaanku. Jawab aku. Apakah kamu benar-benar ingin tahu alasan ayahmu menyakitimu? Saya dapat memberitahu Anda. Suge Ming Yang tidak takut sama sekali. Dia memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Apa alasannya? Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata. Alasannya kamu bukan anak kandung ayahmu. Kamu anak haram ibumu dengan orang luar. Suge Ming Yang tertawa dengan kejam. Apa? Tubuh dan pikiran Qin Fei Yang bergetar. Kamu tidak menduganya, kan? Aku tidak percaya ibumu yang paling kamu cintai adalah wanita yang tidak senonoh. Apakah itu lucu? Pokoknya, menurutku itu sangat lucu. Haha. Suge Ming Yang tertawa. Saya tidak percaya. Aku tidak akan membiarkanmu merusak reputasi ibuku. Qin Fei Yang meraung dan mengepalkan tinjunya. Ini kebenarannya. Kamu harus memercayainya. Cepat atau lambat, kamu akan mendapatkan buktinya. Suge Ming Yang meraung. Diam. Qin Fei Yang meraung dan memamerkan giginya. Dia meremukkan leher Suge Ming Yang di tempat dan menghembuskan nafas terakhirnya. Bos, jangan dengarkan dia. Dia bajingan. Dia sengaja menggunakan kebohongan untuk memprovokasimu. Aku pikir juga begitu. Meskipun kami belum pernah bertemu ibumu, kami dapat mengetahui dari karaktermu bahwa dia jelas bukan orang seperti itu. Kaisar buaya dan binatang buas lainnya segera maju ke depan untuk membujuknya. Qin Fei Yang melepaskan tangannya dan menundukkan kepalanya dalam diam. Fire Kilin memandang Suge Ming Yang dan Qin Fei Yang dan berkata, percayalah pada penilaian dan intuisi Anda sendiri. Jangan terpengaruh oleh orang lain. Qin Fei Yang menatap binatang itu dan berkata, apa yang kalian pikirkan? Bagaimana mungkin aku tidak mempercayai ibuku sendiri? Lalu kenapa kamu begitu depresi? Kelima binatang itu memandangnya dengan curiga. Aku tiba-tiba teringat ibuku. Ibuku tidak diketahui keberadaannya. Aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Aku khawatir. Qin Fei Yang menghela nafas. Jadi itu alasannya. Kelima binatang itu menganggup menyadari. Mereka awalnya mengira Qin Fei Yang benar-benar mempercayai omong kosong Suge Ming Yang. Fiuh! Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap Suge Ming Yang. Ayo pergi dan bertemu dengan serigala bermata putih dan yang lainnya. Tunggu! Kata Kaisar Laba-laba. Apa? Semua orang melihatnya dengan curiga. Kaisar Laba-laba tertawa dan mengungkapkan wujud aslinya. Cakar di bawah perutnya seperti pisau tajam. Di depan semua orang, ia memotong tubuh Suge Ming Yang menjadi delapan bagian. Qin Fei Yang, Fire Kilin, dan Kaisar Buaya saling memandang. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bangkit dari kematian. Akhirnya, Kaisar Laba-laba menyemprotkan racun dalam jumlah besar ke tubuh Suge Ming Yang. Kemudian, ia mengecilkan tubuhnya dan melompat dan mendarat di bahu Qin Fei Yang. Anggota klan kita yang mati bisa dianggap terbalaskan. Kaisar Buaya menghela nafas. Ya, Kaisar Semut mengangguk. Semuanya akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Qin Fei Yang menepuk kepala ketiga binatang itu dan menghibur mereka. Kemudian, dia memimpin semua orang ke utara. Aku tidak pergi. Kata Api Kilin. Kamu akan pergi. Qin Fei Yang tercengang. Cadangan energiku hampir pulih. Sudah waktunya untuk pergi. Api Kilin mengangguk. Kaisar Buaya buru-buru berkata, Jangan. Kita baru saja bertemu dan belum mengobrol baik. Mobrol tentang apa? Seribu lima ratus tiga. Ini. Kaisar Buaya ragu-ragu, tampak malu. Buaya kecil, Kamu sakit. Kaisar Kala jengking, Kaisar Semut, dan Kaisar Laba-laba memandang Kaisar Buaya dengan curiga. Kalianlah yang sakit. Kaisar Buaya menatap ketiga binatang itu, lalu memberi isyarat kepada mereka dengan matanya. Dimengerti, dipahami. Ketiga binatang itu tertegun sejenak, lalu mengerti. Mereka menoleh untuk melihat Kilin Api, dan ekspresi mereka menjadi sama dengan ekspresi Kaisar Buaya. Qin Fei Yang memandang keempat binatang itu dengan rasa ingin tahu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka bertingkah aneh? Mata Api Kilin juga dipenuhi dengan kecurigaan. Ia berkata tanpa daya, apa yang ingin kamu katakan? Tidak bisakah kamu mengatakannya saja? Ini. Aku terlalu malu untuk mengatakannya. Kaisar Buaya tersenyum canggung. Kaisar Kala jengking dan dua binatang lainnya mengangguk. Apa maksudmu? Kilin Api memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang mengangkat bahu. Dia juga tidak mengerti. Biarkan aku mengatakannya. Kaisar Kala jengking mengertakkan gigi, mendorong Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya menjauh, dan melihat ke arah Kilin Api. Sebenarnya kami hanya ingin sedikit darah Tuhan. Eh. Qin Fei Yang tercengang. Ternyata keempat orang ini menginginkan darah Dewa Api Kilin. Kilin Api tersenyum pahit dan berkata, kalian bersama Qin Fei Yang, temanku. Mengapa kamu tidak bisa meminta hal sekecil itu? Jadi, kamu menyetujuinya. Keempat binatang itu sangat gembira. Ya. Tapi darahku tidak berarti banyak bagi kalian sekarang. Saat aku menerobos ke Dewa Semu atau bahkan Dewa Perang, aku akan memandikan kalian dengan darah Dewa Asli. Api Kilin tersenyum. Mandi. Itu terlalu boros. Keempat binatang itu tertawa, merasa seperti sedang bermimpi. Kilin Api berkata, selama kalian tulus membantu Qin Fei Yang, tidak akan ada masalah. Jangan khawatir. Kami bersumpah untuk tetap berada di sisi bos. Itu benar. Jika ada yang ingin membunuh bos, mereka harus melangkahi mayat kita terlebih dahulu. Keempat binatang itu mengangkat kepala dan membusungkan dada saat mereka menyatakan dengan benar. Kilin Api tersenyum, memandang Qin Fei Yang dan berkata, sampai jumpa lagi. Tanpa menunggu jawaban Qin Fei Yang, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sampai kita bertemu lagi. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke belakang Kilin Api. Terus terang. Dia sangat enggan berpisah dengan Fire Kilin. Namun, Fire Kilin bukanlah milik pribadinya, jadi dia tidak bisa membatasi kebebasannya. Namun, dia yakin bahwa dia dan Kilin Api akan bertemu lagi. Ini karena dia bisa merasakan ada semacam ikatan yang mengikat dia dan Kilin Api menjadi satu. Ayo pergi juga. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membawa keempat binatang itu bersamanya. Dia berbalik dan menghilang ke Cakrawala seperti kilatan petir. Di sisi lain. Di depan pintu keluar Bon Canyon. Raja Serigala Emas berdiri di tepi tebing di puncak gunung dan mengamati sumber air di depannya. Serigala Hantu Kaisar Perang Bintang IX berkata dengan marah, Tuan Raja Serigala Emas, kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Kita harus membuat manusia itu membayar harganya. Raja Serigala Emas berkata dengan marah, kamu kuat. Kenapa kamu tidak pergi? Serigala Hantu itu segera menundukkan kepalanya. Huh. Kamu tidak tahu seberapa kuat mereka. Raja Serigala Emas mendengus dingin. Tatapan Hantu Serigala itu bergetar dan tidak berani mengeluarkan suara. Raja Serigala Emas terus melihat ke sumber air. Setelah beberapa saat, dia bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Raja Serigala Perak untuk tiba. Tuan Raja Serigala Perak mengirim pesan belum lama ini. Dia mengatakan bahwa dia baru akan tiba besok malam. Kata Serigala Hantu. Kalau begitu kita tunggu sampai besok malam untuk mengambil tindakan. Untuk saat ini, kalian semua pergi dan bersembunyi. Jangan biarkan manusia itu menangkapmu. Raja Serigala Emas berteriak. Ya. Serigala Hantu itu menjawab dengan hormat dan melolong ke arah langit. Langsung. Serigala Hantu di dekatnya berpencar dan dengan cepat menghilang ke aliran gunung. Titik. Kembali ke Kinfei Yang. Dengan bantuan segel budak, dia dengan cepat bergegas ke depan sebuah lembah di utara. Pintu masuk lembah itu sangat sempit. Lebarnya hanya sekitar 2 hingga 3 meter. Lingkungan sekitar juga tandus. Itu sudah jelas. Mereka sudah meninggalkan sumber air. Di mana mereka? Kaisar Kalajengking mengamati sekeliling dan bertanya. Kinfei Yang berkata, menurut segel budak, mereka berada di lembah dan belum bergerak. Apa yang mereka lakukan di dalam? Mengejar. Bukankah sebelumnya mereka mengatakan bahwa ketika mereka menemukan dan Wangcai, mereka akan segera datang dan menemui kita. Sekarang mereka masih ingin kita menemukannya. Mereka semua adalah ahlinya. Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya tidak puas. Adalah normal untuk bertemu kembali setelah lama berpisah. Kinfei Yang tersenyum dan berjalan menuju lembah. Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya mengerucutkan bibir dan mengikuti. Namun, saat mereka memasuki lembah, wajah Kinfei Yang tiba-tiba tenggelam. Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya juga memiliki niat membunuh di mata mereka. Lembah itu lebarnya hanya sekitar 100 kaki. Di tengah lembah, seorang pemuda yang dikenalnya berdiri dengan tangan di belakang punggung. Itu tidak lain adalah Lu Xingchen. Serigala bermata putih, Ling Yunfei, dan Wangcai, dan Wangyuer juga ada di sana, tetapi saat ini, tangan dan kaki mereka diikat dengan rantai besi. Rantai besi itu terbuat dari grafiti iron dan memancarkan aura yang tidak jelas. Tiga orang dan satu binatang lumpuh di tanah, tidak bisa bergerak. Ujung rantai besi yang lain dipegang erat di tangan Lu Xingchen. Dengan cara ini, Ling Yunfei tidak bisa memasuki benda dewa luar angkasa. Namun, dan Wangcai masih terlihat seperti pria parubaya. Namun dengan jejak perbudakan, Kinfei Yang mampu membedakan siapa yang ada di sebelahnya. Apa yang sedang terjadi? Kinfei Yang melirik Wangyuer, menatap Serigala bermata putih dan Ling Yunfei, dan berkata dengan suara yang dalam. Manusia dan binatang itu menundukkan kepala mereka dalam diam. Lu Xingchen tersenyum dan berkata, biar ku beritahukan padamu. Kinfei Yang menatap Lu Xingchen. Belum lama ini, saya memang berniat pergi. Tetapi kemudian, saya memikirkannya dan benar-benar tidak bisa membiarkannya begitu saja. Siapa saya? Aku Mutianyang, Kaisar Langit sebelumnya. Bagaimana aku akan hidup di masa depan jika aku terus ditipu olehmu? Tiba-tiba, aku mendengar Auman Kilin Api. Karena penasaran, aku kembali melihat dan melihat kalian berbisik-bisik. Lalu, aku melihat kalian berpisah dengan Ling Yunfei dan Serigala bermata putih. Saat itu, saya tahu bahwa peluang telah tiba. Jadi, aku mengikuti Ling Yunfei dan Serigala bermata putih sampai ke sini. Aku tidak menyangka Wang Yuer juga ada di sini. Lu Xingchen tersenyum. Kenapa kamu tidak mengikutiku? Mungkinkah dengan kekuatanmu, Lu Xingchen, kamu takut padaku, Kaisar Tempur Bintang 5? Kinfei Yang mencibir. Aku tidak menyangkal hal ini. Aku memang sedikit takut padamu sekarang. Lu Xingchen mengakuinya dengan jujur. Kamu hanya menyebut Wang Yuer dan tidak menyebut Dan Wang Chai. Mungkinkah kamu masih belum mengetahui identitas Dan Wang Chai? Mata Kinfei Yang berkilat saat dia mengirimkan transmisi suara. Dan Wang Chai, apakah dia tahu identitasmu? Dia tidak tahu. Wang Yu juga tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa aku adalah bawahanmu. Dan Wang Chai berpikir dalam hati. Itu bagus. Kinfei Yang bergumam. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu ketika ekspresinya sedikit berubah. Dia bertanya, Oh benar, di mana atas Kiankun? Itu ada pada saya. Dan Wang Chai menjawab dengan transmisi suara. Kinfei Yang menghela nafas lega. Tidak apa-apa asalkan Tas Kiankun dan Wang Chai tidak hilang. Namun, ketika dia memikirkannya, mengingat karakter Lu Xingchen yang arogan, dia biasanya tidak akan menjarah Tas Kiankun orang lain. Kecuali dialah yang ditawan. Karena dia memiliki terlalu banyak hal yang diinginkan Lu Xingchen. Kinfei Yang memandang Ling Yunfei, mengerutkan kening, dan berkata, Saya meminta Anda untuk datang dengan serigala bermata putih karena Anda memiliki artefak spasial yang dapat membantu Anda bersembunyi di saat kritis. Bagaimana dia menangkap Anda? Saya ceroboh. Ling Yunfei menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah menyalahkan diri sendiri. Jelaskan dengan jelas. Kata Kinfei Yang. Ling Yunfei berkata, Lu Xingchen bersembunyi di luar lembah. Saat kami keluar, dialah orang pertama yang menyerangku. Sebelum aku sempat bereaksi, dia sudah menangkapku. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum, Kamu memiliki benda dewa spasial. Tentu saja, aku harus menangkapmu terlebih dahulu. Kinfei Yang memandang Ling Yunfei, Lu Xingchen, dan akhirnya melihat serigala bermata putih dan dan wangcai. Kepalanya tidak bisa menahan bengkak. Itu benar-benar masalah demi masalah. Masalah api kilin baru saja diselesaikan, dan sekarang serigala bermata putih dan dan wangcai diculik oleh Lu Xingchen. Mengapa ada begitu banyak masalah? Kinfei Yang mengusap keningnya dan menatap Lu Xingchen tanpa daya. Dia berkata, Katakan padaku, apa yang perlu kamu lakukan untuk melepaskan mereka? Kamu memperlakukanku seperti orang luar. Anda ingin, aku akan mengembalikannya padamu. Lu Xingchen terkekeh. Dengan lambayan tangannya, pedang pertempuran muncul dan langsung memutus rantai dan wangcai dan wangyuer. Hem. Kinfei Yang tercengang. Sangat mudah. Dan wangcai dan wangyuer juga sedikit terkejut. Skorpion King mendesak, tunggu apa lagi? Cepat kemari. Dan wangcai dan Skorpion King kembali sadar dan dengan cepat berlari ke sisi Kinfei Yang. Terima kasih. Wang yuer memandang Kinfei Yang dengan ekspresi rumit dan berbisik pelan. Tidak apa-apa. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Dia sedang tidak mud untuk memperhatikan wangyuer sekarang. Dia memandang Lu Xingchen dan berkata, di mana serigala bermata putih dan Ling Yunfei. Aku sudah melepaskan dua, itu seharusnya cukup untuk membuktikan ketulusanku. Adapun serigala bermata putih dan Ling Yunfei, mereka sangat penting bagimu. Lu Xingchen tersenyum penuh arti. Yang dia maksud adalah, hubungan dan wangcai dan wangyuer dengan Kinfei Yang biasa saja. Tidak ada salahnya mengembalikannya ke Kinfei Yang. Namun, dia harus memanfaatkan serigala bermata putih dan Ling Yunfei dengan baik. Apa yang ingin kamu lakukan? Kinfei Yang berkata dengan marah. Itu mudah. Kirimkan Raja Serigala Emas dan Busur Ilahi kepadaku. Kata Lu Xingchen. Mata Kinfei Yang menjadi gelap. Kamu ingin aku berurusan dengan Raja Serigala Emas, tapi kamu di sini untuk menikmati hasil kerja kerasku. Rencana yang bagus. Ini pertukaran yang setara. Kecuali kamu tidak menginginkan nyawa Ling Yunfei dan serigala bermata putih. Lu Xingchen berkata sambil terkekeh. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang memegang Kinfei Yang. Tercelah. Tidak tahu malu. Kamu dulunya adalah dewa perang. Bagaimana kamu bisa menggunakan metode tercelah seperti itu? Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Raja Kalajengking dan dua binatang lainnya berteriak dengan marah, dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Provokasi semacam ini tidak akan berhasil pada saya, karena saya hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Keempat binatang itu membencinya. Lu Xingchen menutup telinga terhadap mereka. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, jangan pikirkan itu. Kamu tidak punya pilihan. Kamu tahu di dalam hati bahwa tidak mungkin menyelamatkan mereka dari tanganku dengan mudah. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Oke, aku berjanji padamu. Tapi jika terjadi sesuatu pada serigala bermata putih dan Ling Yunfei selama ini, aku tidak akan melepaskanmu. Lu Xingchen bukanlah Zuge Mingyang. Zuge Mingyang mudah ditangani, tetapi Lu Xingchen sangat teliti dan teliti. Dia tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Saudara Kin memang orang yang jujur. Jangan khawatir, aku menepati janjiku. Aku tidak akan menyakiti mereka sehelai rambut pun. Tetapi jika Saudara Kin ingin mempermainkannya, saya juga tidak akan sopan. Jangan bicara omong kosong. Cepat pergi, aku akan menunggu kabar baikmu di sini. Lu Xingchen juga tersenyum. Kinfei Yang melirik Lu Xingchen, berbalik, dan pergi dengan wajah muram. Skorpion King, empat binatang, dan dan Wang Chai segera mengikuti setelah melihat ini. Kinfei Yang, apakah kamu mengerti sekarang? Orang yang tertawa terakhir adalah pemenangnya. 1504. Tep, tep. Kinfei Yang menunduk dan berjalan dalam diam. Wajahnya sangat suram. Di belakangnya, keempat binatang, dan Wang Chai, dan Wang Yuer juga terdiam. Cuaca yang panas ditambah dengan suasana yang berat membuat masyarakat sedikit tertekan. Bos Kin, Raja Serigala Emas tidak mudah untuk dihadapi. Dia pasti sudah bersembunyi sekarang. Bagaimana kita bisa menemukannya? Skorpion Emperor tidak tahan dengan suasananya dan angkat bicara. Kita harus menemukannya meskipun kita tidak bisa. Selama kita menemukannya, aku bisa menjatuhkannya dengan cepat. Kata Kinfei Yang. Sangat percaya diri. Kaisar kalajengking dan keempat binatang itu terkejut. Kinfei Yang tidak menjawab. Keempat binatang itu saling memandang, mata mereka penuh kecurigaan. Dan Wang Chai melirik Kinfei Yang dan berkata kepada keempat binatang itu, kamu sudah lama tidak bersama tuan muda. Kamu tidak tahu kekuatan aslinya. Sebenarnya sangat mudah baginya untuk menjatuhkan Raja Serigala Emas. Keempat binatang itu saling memandang. Jika semudah itu, mengapa dia tidak menjatuhkan Raja Serigala Emas dan membiarkannya kabur? Melihat keempat binatang itu tidak mempercayainya, dan Wang Chai bertanya, tahukah kamu apa jurus terkuat Raja Serigala Emas? Tentu saja. Teknik terkuatnya adalah pasokan ki dan darah yang tiada habisnya. Kata Kaisar Buaya. Ya, esensi darahnya sangat menakutkan. Sepertinya tidak ada habisnya. Tetapi tanpa busur ilahi, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak esensi darah yang dimilikinya. Jadi selama busur dewa dihancurkan, Raja Serigala Emas itu seperti ular berbisa yang kehilangan taringnya. Itu tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Kata Dan Wang Chai. Kaisar Buaya terkejut. Maksudmu, Bos punya kekuatan untuk menghancurkan busur dewa. Itu benar. Tuan Muda tidak ingin menghancurkan busur dewa. Bagaimanapun, itu adalah senjata dewa. Sayang sekali jika dihancurkan. Tapi sekarang berbeda. Serigala bermata putih dan Ling Yunfei telah jatuh ke tangan Lu Xingchen. Jika Raja Serigala Emas masih begitu keras kepala, berdasarkan kepribadian Bos, dia pasti akan menggunakan beberapa metode ekstrim. Dan Wang Chai berpikir dalam hati. Akan sangat disayangkan jika busur dewa dihancurkan. Dan Wang Chai, Anda memiliki hubungan yang baik dengan Bos. Mengapa Anda tidak membujuk Bos untuk tidak melakukan ini sampai saat-saat terakhir? Hati keempat binatang itu bergetar, dan mereka buru-buru mengirimkan suara mereka. Dan Wang Chai tertegun dan berkata sambil tersenyum pahit, apakah menurut kalian Tuan Muda akan mendengarkan nasihat saya? Bahkan jika kamu tidak mau mendengarkan, kamu harus membujuknya. Saya harus mencobanya. Bagaimanapun, ini adalah artefak ilahi. Jika dihancurkan, bukankah akan sia-sia? Keempat binatang itu berpikir dengan cemas. Jangan khawatir, Tuan Muda tahu batasannya. Jangan terkecoh dengan tampangnya yang pendiam dan kesal. Dia sebenarnya sangat tenang. Dia adalah orang yang seperti itu. Semakin berbahaya, semakin tenang dia. Dan Wang Chai mencibir. Tiba-tiba, Kinfei yang berhenti dan menoleh untuk melihat Dan Wang Chai. Tindakan tiba-tiba ini membuat Dan Wang Chai tanpa sadar merasa gugup di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati. Apakah Tuan Muda akan menyalahkannya? Karena jika dia tidak pergi mencarinya, Serigala bermata putih dan Ling Yunfei tidak akan terbunuh. Kinfei yang tercengang. Apa yang membuatmu gugup? Saya. Dan Wang Chai tergagap dan menundukkan kepalanya, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sangat beruntung kamu tidak jatuh ke tangan Lu Xingchen. Bagaimanapun, kamu adalah orang paling penting di tim kami sekarang. Eh. Dan Wang Chai tercengang. Wang Yuer, yang berada di samping, juga memandang dan Wang Chai dengan heran. Dia mengira pria parubaya ini paling banyak adalah teman Kinfei yang. Namun, dia tidak menyangka posisinya di hati Kinfei yang begitu tinggi. Orang yang paling penting. Siapa sebenarnya dia? Kinfei yang berkata, kamu tidak mungkin mengalami kecelakaan. Pergilah ke kastil dan tinggallah di sana. Ketika dan Wang Chai mendengar ini, dia buru-buru berkata, Saudara Serigala ditangkap karena saya. Saya ingin tetap di luar dan membantu. Cukuplah kamu tega. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Bagaimana Anda bertemu Wang Yurer? Ceritanya panjang. Tidak lama setelah saya memasuki keajaiban, saya menghadapi bahaya. Dialah yang membantu saya. Dia bisa dianggap penyelamat saya. Dan Wang Chai diam-diam berkata, Lalu kenapa kamu mengubah penampilanmu? Kinfei yang bingung. Saya takut bertemu orang-orang dari menara utama. Karena begitu mereka melihat penampilanku yang sebenarnya, mereka akan curiga terhadap Wang Zicheng dan yang lainnya. Untungnya, saya memiliki pandangan ke depan untuk mengubah penampilan saya segera setelah saya memasuki keajaiban. Jika tidak, saya akan benar-benar bertemu Wang Yurer. Dan Wang Chai mengirimkan suaranya. Cerdas. Kinfei yang diam-diam tertawa. Dan Wang Chai memandang Wang Yurer di sebelahnya dan berkata, tapi wanita ini agak aneh. Apa yang aneh? Mata Kinfei yang berkedip dan bertanya. Setelah mengetahui bahwa aku adalah bawahanmu, dia sebenarnya ingin pergi bersamaku. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah hutangmu padanya dan itu adalah hak untuk melindunginya. Dan Wang Chai diam-diam berkata. Kinfei yang mendengar ini dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Dia menghela nafas dan berkata, dia masih mendengarkan Master Menara Utama. Tuan Menara Utama. Dan Wang Chai terkejut dan bertanya dengan curiga, apa yang dikatakan Master Menara Utama. Kinfei yang berkata, Tuan Menara Utama memintanya untuk mendekati saya dan mengambil kesempatan untuk menyerang saya. Apa? Ekspresi dan Wang Chai berubah. Saya curiga dia punya motif tersembunyi, tapi saya tidak menyangka itu benar. Bagaimana Anda tahu? Beberapa hari yang lalu, saya bertemu Gongsunbei dan selusin utusan ilahi. Tetapi situasinya saat itu agak rumit, jadi saya tidak akan memberi tahu Anda satu per satu. Namun, selama interogasi saya, beberapa utusan ilahi mengatakan bahwa Master Menara Utama dan Guru Nasional telah bergabung. Mereka juga memberitahuku rahasia yang mengejutkan. Kinfei yang diam-diam berkata, Rahasia apa? Dan Wang Chai terkejut. Kinfei yang mentransmisikan suaranya, Master Menara Utama dan Wang Chai telah mencapai alam dewa palsu. Apa? Ekspresi dan Wang Chai berubah drastis. Mengapa Wang Zicheng dan yang lainnya tidak memberi tahu kita hal sebesar itu? Saya khawatir mereka juga tidak tahu. Kinfei yang diam-diam berkata. Mereka menyembunyikannya dengan baik. Dan Wang Chai bergumam. Dia melirik Wang Yuer lagi dan mentransmisikan suaranya, apa yang harus kita lakukan padanya sekarang? Jika kita tetap menjaganya di sisi kita, dia seperti bom waktu yang bisa membunuh kita kapan saja. Apakah kamu punya saran bagus? Kinfei yang bertanya. Aku. Dan Wang Chai merenung sejenak dan tersenyum diam-diam. Jika aku bilang bunuh dia secara langsung, kamu tidak akan bisa melakukannya. Lagi pula, perasaannya padamu sudah jelas bagi semua orang. Itu sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Kinfei yang memutar matanya. Dan Wang Chai diam-diam berkata, Jadi, percuma bertanya padaku. Kamu harus menangani masalah ini sendiri. Kinfei yang terdiam. Kaisar Buaya memandang Kinfei yang dan dan Wang Chai dengan curiga. Kenapa kalian berdua saling berpandangan? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kita dengarkan? Kamu terlalu banyak bicara. Kinfei yang memelototi Kaisar Buaya, lalu menatap Wang Yuer. Wang Yuer melirik dan Wang Chai, Kaisar Buaya, dan keempat binatang itu. Dia kemudian memandang Kinfei yang dan berkata, Katakan saja, dan aku akan pergi. Keempat binatang itu tercengang. Kaisar Kalajengking berkata dengan tidak senang, Mengapa anda membutuhkan bos Kin yang mengatakannya? Mengapa anda tidak pergi atas kemauan anda sendiri? Kaisar Buaya menyeringai dan berkata, Kala Jengking kecil, kamu tidak mengerti. Dia ingin bos Kin menjadi orang jahat. Ya. Jika dia pergi atas kemauannya sendiri, apa yang bisa kita katakan? Tetapi jika bos Kin memintanya pergi, dia bisa pergi dan bergosip di depan orang lain. Kaisar Semut dan Kaisar Laba-laba berkata dengan dingin. Wang Yuer memelototi keempat binatang itu dan berteriak, Apa yang kamu tahu? Apa hak anda untuk bersikap sarkastik? Kaisar Buaya berkata dengan tenang, Kami tidak tahu apa-apa, tapi ada beberapa hal yang tidak boleh kami lakukan kecuali hal itu memang ada pada awalnya. Apa maksudmu? Wang Yuer mengangkat alisnya. Kamu tahu apa maksudku? Kempat binatang itu mencibir. Uhuk-uhuk. Kin Fe yang terbatuk dan menghentikan Kaisar Buaya dan keempat binatang itu. Dia memandang Wang Yuer dan berkata, Aku bisa membiarkanmu tinggal, tapi kamu harus ingat, ini bukan karena aku berhutang budi padamu, tapi karena hubungan kita di masa lalu. Wang Yuer berkata, Apakah kamu tidak berhutang padaku? Kin Fe yang berkata, Aku sudah melunasi hutangku padamu. Wang Yuer mendengarnya dan meledak di tempat. Dia berteriak, Bisakah beberapa ramuan menggantikan kerusakan yang telah kamu lakukan padaku? Uhuk-uhuk. Dan Wang Cai terbatuk dan berkata, Izinkan saya mengingatkan Anda, itu bukan ramuan biasa. Itu ramuan yang membuka pintu potensi. Orang lain tidak bisa membelinya dengan uang. Siapa kamu yang ingin berbicara di sini? Diam. Wang Yuer berteriak. Dan Wang Cai tersenyum malu. Wang Yuer memandang Kin Fe yang dan mencibir, Mengapa saya begitu buta saat itu? Saya tidak melihat bahwa Anda adalah orang seperti itu. Orang macam apa aku ini? Kin Fe yang mengangkat alisnya dan berkata, Ya, saya akui Anda memiliki perasaan terhadap saya, tapi apa yang bisa saya lakukan? Jika aku menyukaimu, aku menyukaimu. Jika aku tidak menyukaimu, aku tidak menyukaimu. Apakah kamu ingin aku berpura-pura menyukaimu? Lalu kenapa kamu tidak menyukaiku? Apakah aku tidak cukup cantik? Atau tidak cukup masuk akal? Atau apakah latar belakang keluargaku tidak cukup baik untukmu? Wang Yuer berkata dengan marah. Kin Fe yang tidak bisa menahan sakit kepala. Dia berkata tanpa daya, Kamu sangat cantik dan bijaksana. Latar belakang keluargamu lebih baik dariku. Aku tidak cukup baik untukmu, oke? Jangan membuatnya terdengar bagus. Jika aku benar-benar baik, Tidakkah kamu menyukaiku? Wang Yuer menunduk dan tampak sedih. Air mata mengalir di wajahnya. Untuk masing-masing miliknya, Perasaan tidak bisa dipaksakan. Kamu bisa mencoba melepaskannya. Maka kamu akan menemukan bahwa ada banyak pria luar biasa Yang memandangmu dan mengagumimu. Kin Fe yang menghela nafas. Wang Yuer menatap Kin Fe yang dan berkata, Tapi di dalam hatiku. Dalam hatimu. Kin Fe yang curiga. Ehem. Dan Wang Cai maju dan menyodok lengan Kin Fe yang. Dia terkeke dan berkata, Tuan muda, maksudnya hanya Anda yang ada di hatinya. Bos, kami bisa memahaminya meskipun kami tidak mengetahui situasinya, Tetapi Anda masih belum bisa memahaminya. Eki Anda mengkhawatirkan. Kaisar buaya dan empat binatang juga berlari ke bahu Kin Fe yang dan tertawa. Wajah Kin Fe yang menjadi gelap. Dia memelototi dan Wang Cai dan keempat binatang itu, Lalu memandang Wang Yuer dengan ekspresi bertanggung jawab. Mendesah. Sesaat kemudian. Dia menghela nafas dan berkata, Waktu bisa mengubah segalanya. Aku yakin suatu hari nanti, Kamu akan melupakanku. Untuk saat ini, Kamu bisa tinggal di kastil. Beritahu aku kapan kamu ingin pergi. Aku tidak mau. 1505. Apa yang sedang terjadi? Dan Wang Cai, Kaisar buaya, Dan binatang lainnya saling memandang. Bukankah wanita ini datang untuk membunuh Kin Fe yang? Kenapa dia memeluknya? Kin Fe yang tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Sejujurnya, Aku dulu membencimu. Namun, Saat aku melihatmu tadi, Aku menyadari bahwa aku tidak mampu memaksa diriku untuk membencimu. Katakan padaku, Ada apa denganku? Aku bisa berubah. Wang Yuer membenamkan kepalanya jauh di dalam pelukan Kin Fe yang dan berbisik. Air matanya mengalir seperti air mancur, Tampak menyedihkan. Merasakan tubuh halusnya bergerak-gerak dalam pelukannya, Kin Fe yang menghela nafas dalam hati, Dan merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Dia tidak ingin menyakiti wanita ini, Tapi takdir telah membodohinya. Dia, Kin Fe yang, Tidak pernah menjadi orang yang pelin-pelan, Tapi dia selalu penyanyang. Mengapa Tuhan menyiksanya seperti ini? Tiba-tiba, Murid Kaisar Buaya menyusut dan berkata, Apakah menurutmu wanita ini berpura-pura menyedihkan? Berpura-pura menyedihkan. Dan Wang Chai, Kaisar Buaya, Dan binatang lainnya tercengang. Kaisar Buaya berkata, Dia mengenal bos dan mengetahui bahwa bos waspada. Jadi, Dia menggunakan trik ini untuk mendapatkan simpati bos dan membuat bos lengah. Mata dan Wang Chai bergetar dan berkata, Itu mungkin. Semuanya, Perhatikan baik-baik. Jangan biarkan dia berhasil. Oke. Keempat binatang itu menganggup dengan halus. Mereka tidak menunjukkannya di permukaan, Tetapi diam-diam mereka mengawasi. Tapi pada akhirnya, Apa yang mereka harapkan tidak terjadi? Wang Yuer berdiri dari pelukan Qin Fei Yang dan memegang tangan Qin Fei Yang. Matanya melembut dan berkata, Aku tidak berharap kamu memberiku semua cintamu, Tapi aku harap kamu bisa berbagi sedikit denganku. Mengapa kamu harus melakukan ini? Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam. Wang Yuer tersenyum dan berkata, Aku bersedia terus menunggumu. Meski semuanya sia-sia, Aku tidak akan menyesalinya. Apakah ini sebuah pengakuan? Kaisar Buaya berpikir dalam hati. Omong kosong, Kalau bukan pengakuan, Lalu apa? Dan Wang Cai memutar matanya, Lalu menatap Qin Fei Yang seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, Tetapi saya tidak dapat memahaminya. Apa yang tidak bisa kamu pahami? Keempat binatang itu memandangnya dengan curiga. Lihat, penampilan Tuan Muda memang seperti itu. Kenapa dia begitu menawan? Lihat aku, penampilan dan bakatku lumayan. Kenapa tidak ada yang berinisiatif untuk mengaku padaku? Dan Wang Cai mengusap dagunya dan mengerutkan kening, Tampak bingung. Ah! Keempat binatang itu tercengang. Kemudian, Mereka memutar mata ke arah dan Wang Cai. Tiba-tiba, Wang Yuer melepaskan tangan Qin Fei Yang dan menoleh untuk melihat dan Wang Cai dan Kaisar Buaya. Mengapa kamu melihat kami? Dan Wang Cai dan keempat binatang itu curiga. Wang Yuer berkata dengan nada meminta maaf, Saya minta maaf atas sikap saya sebelumnya. Saya minta maaf. Ini. Dan Wang Cai dan keempat binatang itu tidak tahu harus berbuat apa. Perubahan wanita ini terlalu cepat. Wang Yuer tersenyum dan berkata, Nada bicara dan sikapku terhadap kalian barusan seharusnya membuatmu kesal. Ini. Dan Wang Cai dan keempat binatang itu saling memandang dan tidak tahu harus menjawab apa. Aku mengerti meskipun kamu tidak mengatakannya. Sejujurnya, aku benci sikapku sebelumnya. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya lagi. Jika kamu tidak keberatan, ayo berteman di masa depan. Wang Yuer tersenyum. Tidak ada sedikitpun kepura-pura dan dia penuh dengan ketulusan. Tidak-tidak. Merupakan kehormatan bagi kami untuk berteman dengan Anda. Dan Wang Cai dan keempat binatang itu dengan cepat tersenyum. Wang Yuer tersenyum dan menoleh ke arah Qin Fei yang lagi. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, Sebenarnya, ada sesuatu yang aku sembunyikan darimu. Apa itu? Qin Fei yang bertanya. Ini tentang kepala pagoda master. Sebelum memasuki keajaiban, dia menemukanku dan memintaku mencari kesempatan untuk dekat denganmu. Sepanjang jalan, aku ragu-ragu. Saat aku memelukmu tadi, aku punya kesempatan untuk mendekatimu, tapi aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Wang Yuer berbisik. Qin Fei yang, dan Wang Cai, dan keempat binatang itu saling memandang pada saat yang bersamaan. Mereka tidak menyangka Wang Yuer akan jujur. Apakah ini berarti dia menyerah pada masalah ini demi cinta? Qin Fei yang berkata, Apakah kamu tidak takut ketua pagoda dan kakekmu akan marah padamu karena memberitahuku hal ini? Saya takut. Itulah yang ingin saya katakan. Bisakah kamu menemukan kesempatan untuk berbicara dengan kakekku dan yang lainnya? Sebaiknya kalian bisa berdamai agar aku tidak berada dalam posisi yang sulit. Wang Yuer mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang, matanya yang indah penuh harapan. Rekonsiliasi. Qin Fei yang bergumam dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah berpikir untuk melawan kakekmu dan yang lainnya. Saat aku memasuki pagoda utama untuk merebut kristal ilahi, itu sepenuhnya karena ketidakberdayaan. Wang Yuer bertanya, Jadi, Anda ingin berdamai? Tentu saja. Siapa yang tidak senang jika musuhnya berkurang satu? Tetapi aku khawatir kakekmu dan ketua pagoda master tidak akan berdamai denganku. Kata Qin Fei yang. Jangan khawatir. Kakekku bukanlah orang yang tidak masuk akal. Selama kamu menunjukkan ketulusanmu, dia pasti akan memaafkanmu. Wang Yuer berkata sambil tersenyum. Qin Fei yang merenung sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik. Terima kasih. Wang Yuer sekali lagi meringkuk di pelukan Qin Fei yang seperti burung kecil, dan wajah cantiknya dipenuhi dengan senyuman bahagia. Setelah bersama begitu lama, Qin Fei yang belum pernah melihat sisi dirinya yang begitu penurut. Aku tidak menyangka wanita galak seperti itu memiliki sisi feminin. Dan Wang Chai diam-diam tertawa. Inilah kekuatan cinta. Tapi harus kuakui wanita ini sangat pemberani. Demi mengejar cinta, dia rela melepaskan kebencian. Aku hanya tidak tahu apakah mereka berdua pada akhirnya akan bersama. Sebenarnya, menurutku bos Qin harus menyayanginya. Lagi pula, di dunia ini, sangat jarang ada wanita yang begitu menyukaimu. Kempat binatang itu berkomunikasi secara diam-diam. Ah! Aku tidak menyangka kalian memiliki pemahaman tentang perasaan manusia. Dan Wang Chai memandang keempat binatang itu dengan heran. Kamu belum pernah melihat babi lari, tapi kamu belum makan daging babi. Jangan berpikir bahwa kita tidak tahu apa-apa hanya karena kita adalah binatang buas. Kami tahu lebih banyak hal daripada kamu. Kempat binatang itu mendengus. Dan Wang Chai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Melihat Qin Fei Yang, dia terbatuk dan berkata, Tuan Muda, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Serigala Bermata Putih dan Ling Yun Fei masih menunggu kita untuk menyelamatkan mereka. Bukankah kamu hanya membuat masalah? Tidak bisakah kamu melihat kalau mereka sedang intim? Sedangkan untuk Serigala Bermata Putih dan Ling Yun Fei, Lu Xing Chen tidak akan menyakiti mereka. Jangan khawatir. Kaisar Buaya dan keempat binatang itu menatap ke arah dan Wang Chai. Kemudian, Kaisar Semut memandang Qin Fei Yang dan tersenyum, Bos, lanjutkan, kami akan berjalan-jalan di sekitar, hubungi kami jika Anda sudah selesai. Tanpa menunggu reaksi Qin Fei Yang, Kaisar Semut memandang dan Wang Chai yang linglung, dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Jangan bilang kamu ingin menjadi bola lampu. Oh, oh, oh. Dan Wang Chai mengangguk secara naluriah dan berbalik mengikuti Kaisar Buaya. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba. Dan Wang Chai berhenti dan memikirkannya dengan cermat. Dia tiba-tiba memelototi Kaisar Buaya dan keempat binatang itu. Aku hampir digiring ke dalam selokan oleh kalian. Tuan Muda tidak memiliki perasaan seperti ini terhadap Wang Yuer. Bukankah kalian sengaja mempersulit Tuan Muda? Dan Wang Chai mengerutkan kening. Perasaan seperti ini bisa dipupuk secara perlahan. Bos tidak memiliki perasaan terhadap Wang Yuer sekarang, tetapi itu tidak berarti dia tidak akan memiliki perasaan itu di masa depan. Ayo pergi. Ada sepuluh matahari di sini. Kami tidak membutuhkan bola lampu sepertimu. Keempat binatang itu dengan paksa menarik kekayaan Raja Pil. Apakah kalian sudah muak? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Keempat binatang itu segera melepaskan dan Wang Chai dan menatap Qin Fei Yang. Mereka tersenyum dan berkata, Bos, apakah kami mengganggu Anda? Kami akan segera berangkat. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap dan dia dengan lembut mendorong Wang Yuer menjauh. Wang Yuer, sebaliknya, tersenyum. Dia bahkan memandang penuh rasa terima kasih pada Kaisar Kalajengking dan dua binatang lainnya. Ini mungkin senyuman paling tulus dan cemerlang yang pernah dia miliki sejak lama. Aku bilang, apakah kalian sudah selesai? Qin Fei Yang melirik keempat binatang itu. Dia tidak sabar untuk menghajar mereka. Bukankah mereka menimbulkan masalah baginya? Keempat binatang itu juga takut Qin Fei Yang akan menghajar mereka, jadi mereka semua mundur jauh dan tersenyum diam-diam. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sungguh sialnya bertemu dengan kelompok binatang ini. Kalian pergi ke kastil. Qin Fei Yang memandang dan Wang Cai dan Wang Yuer. Wang Yuer mengangguk. Dan Wang Cai melirik Wang Yuer dan berkata, haruskah saya terus menyembunyikan identitas saya darinya? Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, untuk berjaga-jaga, mari kita rahasiakan. Oke. Dan Wang Cai menjawab secara diam-diam. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan keduanya segera menghilang tanpa jejak. Bos, apakah kamu benar-benar tidak akan memikirkannya? Kaisar buaya dan binatang lainnya datang dan bertanya dengan lembut. Pikirkan tentang apa? Qin Fei Yang curiga. Apa lagi yang bisa aku pikirkan? Tentu saja itu Wang Yuer. Kaisar semut mencibir. Qin Fei Yang segera melambaikan tangannya dan memukul kepalanya dengan keras, menyebabkan Kaisar semut meringis kesakitan. Apakah itu menyakitkan? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Kaisar semut mengangguk. Jika kamu tahu itu menyakitkan, jangan membuat masalah bagiku di masa depan. Kata Qin Fei Yang. Aku tidak membuat masalah. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu bahkan memukulku. Kamu benar-benar tidak pantas menerima kebaikanku. Kaisar semut mengerutu dengan tidak senang. Apa katamu? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Tidak ada, tidak ada apa-apa. Kaisar semut buru-buru menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang memandangnya dengan marah, lalu memandang ketiga binatang itu dengan wajah datar dan berkata, dan kalian, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Ya, ya, ya. Ketiga binatang itu menurut. Ayo pergi. Qin Fei Yang berkata dan menggunakan pantom steps untuk bergegas ke Bon Canyon. Keempat binatang itu saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka ingin membantu mereka dan menjadi makcomblang. Namun mereka tidak mengira hal itu akan menjadi bumerang. Sebaliknya, mereka diberi pelajaran. Tampaknya lebih baik menghindari hal semacam ini di masa depan. Ketika Qin Fei Yang dan keempat binatang itu tiba di Ngarai Bon, mereka menemukan bahwa tidak ada satupun serigala hantu. Kaisar Buaya mengangkat alisnya dan berkata, mereka benar-benar bersembunyi. Qin Fei Yang melompat dan dengan cepat naik ke puncak gunung seperti kera. Dia berdiri di tepi tebing dan mengamati ngarai dan pegunungan di kedua sisi ngarai. Belum lagi Raja Serigala Emas, bahkan tidak ada satupun serigala hantu. Apa yang harus kita lakukan? 1506. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, apapun yang terjadi, kita harus menemukannya. Tidak, kita harus menemukan Raja Serigala Emas. Keempat binatang itu saling memandang. Kaisar Buaya memandang ketiga binatang itu dan berkata, mari kita berpencar dan mencari mereka. Hati-hati. Oke. Ketiga binatang itu mengangguk. Suara mendesing. Keempat binatang itu segera berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari pandangan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berdiri di puncak gunung, memperhatikan empat binatang melalui segel budak. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dua jam kemudian, keempat binatang itu kembali. Kami telah mencari di area dalam radius 10.000 mil, tapi kami tidak menemukan jejak serigala hantu. Bos, mustahil menemukannya jika kita terus mencari tanpa tujuan. Kita harus memikirkan caranya. Keempat binatang itu memandang Qin Fei Yang dan berkata, Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menghela nafas. Kalau saja serigala bermata putih ada di sini, ia bisa melacak aroma raja serigala emas. Lacak aromanya. Keempat binatang itu saling memandang. Tiba-tiba, mata kaisar kalajengking berbinar. Dia mencondongkan tubuh ke dekat telinga Qin Fei Yang dan berbisik, Bos, saya punya ide. Ide apa? Qin Fei Yang bertanya. Kaisar kalajengking membisikkan beberapa kata di telinga Qin Fei Yang. Ini. Mendengar ini, Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Scorpion Emperor berkata, ini adalah satu-satunya cara sekarang. Qin Fei Yang mengertakan gigi dan mengangguk. Oke, tunggu aku di sini. Aku akan bicara dengan Lu Xin Chen. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melompat turun gunung. Dia menggunakan pantom steps dan kembali ke tempat dia datang. Setelah beberapa saat, dia bergegas kembali ke lembah. Tapi Lu Xin Chen sudah menghilang. Tapi Qin Fei Yang tahu bahwa dia pasti tidak akan pergi. Lu Xin Chen. Teriak Qin Fei Yang. Teriakannya bergema di lembah, tertinggal di udara. Suara mendesing. Saat berikutnya, Lu Xin Chen muncul dari objek ilahi spasial dan berkata sambil tersenyum, efisiensi saudara Qin sungguh luar biasa. Qin Fei Yang berkata, saya belum menangkap Raja Serigal Emas. Ah! Lu Xin Chen tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia bertanya dengan curiga, lalu mengapa kamu kembali? Qin Fei Yang berkata, Raja Serigala Emas telah bersembunyi. Saya membutuhkan bantuan Serigala Bermata Putih. Ini. Saya khawatir itu tidak pantas. Jangan salah paham. Bukannya aku tidak mempercayaimu. Hanya saja Serigala Bermata Putih itu terlalu penting. Aku merasa hanya dia yang bisa membuatmu begitu cemas. Kata Lu Xin Chen. Hentikan omong kosong itu. Aku sudah mengambil keputusan ketika datang ke sini. Aku akan menukar seseorang dengan Serigala Bermata Putih. Qin Fei Yang berkata dengan tidak sabar. Menukarkan. Tidak apa-apa. Tetapi itu harus menjadi pertukaran yang setara. Lu Xin Chen berkata sambil tersenyum. Dengan kata lain, dia perlu menemukan seseorang yang sebanding dengan Serigala Bermata Putih. Qin Fei Yang melirik Lu Xin Chen dan memasuki kastil. Dia memandang kaisar ular hantu, Fatso, dan yang lainnya dan berkata, Kalian semua sudah mendengar apa yang terjadi di luar. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Siapa yang mau menukar Serigala Bermata Putih? Aku. Lu Hong adalah orang pertama yang berdiri. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Lu Xin Chen tahu betapa pentingnya aku bagimu, jadi dia pasti akan setuju untuk mengizinkanku bertukar pikiran dengan Saudara Wolf. Tidak, Lu Xin Chen adalah orang yang berbahaya. Bagaimana aku bisa membiarkan wanita sepertimu mengambil risiko? Bos, aku pergi. Fatso melangkah ke depan Lu Hong dan memandang Qin Fei Yang. Lu Hong berkata dengan marah, Fatso sialan, tidak bisakah kamu melihat kami para wanita? Aku tidak meremehkanmu. Ada banyak sekali pria di sini. Jika kami membiarkan wanita sepertimu pergi, bukankah kami akan ditertawakan di masa depan? Ini masalah muka. Kata Fatso. Aku tidak tahu kamu adalah seorang cao finis laki-laki. Kata Lu Hong. Berhentilah berkelahi, kalian semua. Saat ini, Lu Zheng bangkit dan berjalan menuju Qin Fei Yang. Dia berkata sambil tersenyum, Biarkan aku pergi. Dalam hal kepentingan, aku adalah jenius dari keluarga lu. Aku lebih penting daripada mereka semua. Jika kamu pergi, Tuan Gendut tidak akan keberatan. Fatso terkekeh dan mundur ke samping. Berengsek. Lu Zheng segera mengangkat jari tengahnya dengan ekspresi jijik. Saya keberatan. Kata Lu Hong. Mengapa kamu keberatan? Lu Zheng curiga. Lu Hong berkata, Karena kamu jenius di keluarga lu, kami tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Lu Zheng tertegun dan berkata sambil tersenyum, Hong Er, apakah kamu mengkhawatirkanku? Lu Hong tersipu dan mendengus. Jangan menyanjung dirimu sendiri, aku hanya memikirkan Qin Fei Yang. Jika kamu mengalami kecelakaan di sini, bagaimana Qin Fei Yang akan menjelaskannya kepada kakek kedua dan yang lainnya ketika kita kembali? Lu Zheng tidak marah sama sekali. Dia berkata sambil tersenyum, Jika kamu peduli padaku, katakan saja. Jangan membuat alasan yang tidak masuk akal. Anda melihat pria tak tahu malu ini, Lu Hong mau tidak mau ingin memarahinya. Cukup. Aku tahu maksudmu, tapi apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Karena kamu lah wanita yang kusuka. Aku akan melindungimu dengan nyawaku. Lu Zheng memandang Lu Hong dengan serius dan berkata, Cek, cek, cek. Pertama, Wang Yuer mengaku pada bos. Sekarang, Lu Hong secara resmi mengaku pada Lu Hong. Hari ini hari apa? Kenapa tidak ada yang mengaku pada Tuan Gendut? Faso memandang mereka dengan iri dan cemburu. Wajah Lu Hong menjadi semakin merah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap mata semua orang. Ada kemungkinan. Gumam Qin Fei Yang. Dari ekspresi Lu Hong, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia telah mengembangkan kesan yang baik terhadap Lu Zheng. Hanya saja dia tidak mau menerimanya sekarang. Namun, Qin Fei Yang tidak menyadari bahwa Lu O Kingsu, yang berada di samping, tampak sedikit kecewa. Namun, Nona Long Feng menyadarinya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Matanya berkedip dengan warna yang tidak bisa dijelaskan. Qin Fei Yang melirik mereka dan berkata kepada Lu Zheng, baiklah, kamu pergi. Dengan itu, Lu Zheng meninggalkan kastil. Melihat Lu Zheng muncul, Lu Xing Chen juga agak terkejut. Lu Zheng melirik ke arah Lu Xing Chen dan berkata dengan acu-ta'acu, panggil Serigala Bermata Putih, aku akan bertukar pikiran dengannya. Haha. Lu Xing Chen tertawa terbahak-bahak, memandang Qin Fei Yang dan berkata, kamu benar-benar membiarkan dia keluar, kamu benar-benar bersedia. Qin Fei Yang berkata dengan marah, apakah kamu masih menginginkan Raja Serigala Mas? Banyak sekali omong kosong. Ya, tentu saja. Lu Xing Chen menganggup dan tersenyum. Serigala Bermata Putih segera muncul, masih terikat rantai. Lu Zheng maju selangkah dan mendarat di samping Lu Xing Chen. Saya menunggu kabar baiknya. Lu Xing Chen memandang Qin Fei Yang dan tersenyum bangga, lalu menghilang bersama Lu Zheng. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bangga pada dirimu sendiri. Mata Qin Fei Yang berkilat tajam. Dia berjalan di depan Serigala Bermata Putih, mengeluarkan Chang Sui, dan dengan cepat memotong rantainya. Bajingan. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Serigala Bermata Putih segera berdiri, amarahnya membubung ke langit. Qin Fei Yang berkata melalui telepati, kami akan mengingat ini. Cepat bawa aku ke Raja Serigala Emas. Oke. Serigala Bermata Putih mengangguk, berbalik, dan bergegas menuju White Bones Canyon. Qin Fei Yang juga berbalik dan mengejarnya, bertanya, apakah Lu Xing Chen melakukan sesuatu padamu dan Ling Yun Fei? Atau apakah dia mengatakan sesuatu? Apakah dia berani melakukan sesuatu pada kita? Serigala Bermata Putih mendengus dan berkata, tapi dia mengatakan sesuatu. Apa yang dia katakan? Qin Fei Yang penasaran. Dia masih belum berubah pikiran dan ingin aku mengikutinya. Dia juga bertanya pada Ling Yun Fei bagaimana dia bisa bertahan di Pegunungan Swalopan. Tapi kami tidak menjawab. Kata Serigala Bermata Putih. Qin Fei Yang bercanda, sepertinya dia sangat menyukaimu. Mengapa kamu tidak mengikutinya? Bagaimanapun, dia dulunya adalah Dewa Perang. Dia pasti sangat membantumu. Ya. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Cari sendiri Raja Serigala Emas. Aku akan pergi dan berbicara baik dengannya. Kata Serigala Bermata Putih, berbalik, dan bergegas menuju lembah. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia menariknya kembali dan berkata dengan marah, apakah kamu benar-benar akan mengikutinya? Bajingan tak berperasaan, seperti yang diharapkan dari Serigala Bermata Putih. Bukankah kamu memintaku untuk mengikutinya? Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Apakah itu tidak cukup? Serigala Bermata Putih mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata dengan marah, itu hanya lelucon, apa kamu tidak mengerti? Serigala Bermata Putih berkata dengan acuh-ta'acuh, maaf, saya terlahir bodoh. Saya tidak tahu apa itu lelucon. Oke oke oke. Aku akan minta maaf padamu, oke. Qin Fei Yang tidak berdaya. Jika permintaan maaf bermanfaat, mengapa saya membutuhkan keadilan? Berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan di masa depan. Beberapa lelucon tidak boleh dibuat. Serigala Bermata Putih mendengus dan terus berlari menuju Bond Canyon. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Dia benar-benar telah mengangkat batu bata dan menghancurkan kakinya sendiri. Sesaat kemudian, seorang pria dan seekor Serigala naik ke puncak gunung dan bertemu dengan Raja Kalajengking dan dua binatang lainnya. Bos Serigala, aku sangat merindukanmu. Raja Kalajengking segera memeluk Serigala Bermata Putih dengan hangat. Pergilah, aku sedang tidak mood untuk berbicara denganmu. Serigala Bermata Putih mengayunkan cakarnya, mendorong Raja Kalajengking menjauh, dan mengamati ngarai dan pegunungan di depan. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana situasinya? Raja Buaya berkata, tidak ada satupun Serigala Bermata Putih yang muncul saat kamu pergi. Tidak peduli seberapa bagusnya mereka bersembunyi, mereka tidak bisa lepas dari hidungku. Kalian tunggu aku di sini. Serigala Bermata Putih mendengus dan melompat ke bawah, mencari aroma Raja Serigala emas di tanah. Raja Laba-laba berkata, Bos Qin, bisakah Bos Serigala benar-benar melakukannya? Jangan khawatir. Hidungnya sangat sensitif. Sebelum Qin Fei Yang dapat berbicara, Raja Kalajengking menghajarnya. Karena ia menghabiskan beberapa waktu sendirian dengan Serigala Bermata Putih, ia lebih mengenal Serigala Bermata Putih daripada Raja Buaya, Raja Laba-laba, dan Raja Semut. Ini sangat sensitif. Dulu kami mengandalkan hidungnya untuk menghindari banyak bahaya dan menyelesaikan banyak masalah. Kali ini pasti berhasil. Qin Fei Yang tersenyum. Raja Buaya mencibir, menurutku itu pasti anjing Serigala besar di kehidupan sebelumnya. Set. Wajah Qin Fei Yang berubah. Dia segera memberi isyarat diam kepada Raja Buaya dan berbisik, jangan biarkan dia mendengarmu, atau kamu harus menanggung akibatnya. Kalau dipikir-pikir lagi, Fatso dan Ling Yun Fei, siapa di antara mereka yang belum dimanfaatkan? Itu karena mereka mengatakan Serigala Bermata Putih mempunyai hidung anjing. Dipahami. Raja Buaya mengangguk. Saat mereka berbicara, Serigala Bermata Putih mencari sepanjang jalan dan naik ke puncak gunung tidak jauh dari sana. Ia mencari di sepanjang tebing untuk beberapa saat, dan matanya tiba-tiba berbinar. Menemukannya. Cepat datang. Ia menatap Qin Fei Yang dan Raja Buaya serta tiga binatang lainnya dan berteriak. Qin Fei Yang senang dan tersenyum, ditemukan begitu cepat. Hidung anjing tetaplah hidung anjing. Ayo pergi. Satu orang dan empat binatang melompat turun dan dengan cepat naik ke puncak gunung tempat Serigala Bermata Putih berada. Serigala Bermata Putih berkata, sudah terlalu lama. Aromanya sangat samar. Ini. 1507. Namun, ada banyak Serigala Hantu dan aromanya kuat. Tidak sulit melacaknya. Ikuti aku. Serigala Bermata Putih berbalik dan melompat ke bawah. Namun, dia tidak memasuki Bone Canyon. Sebaliknya, dia memasuki pegunungan di sisi kiri ngarai. Tidak bisakah kamu mengatakan semuanya dalam satu tarikan nafas? Qin Fei Yang memelototi Serigala Bermata Putih dengan marah dan dengan cepat mengejarnya. Kaisar Buaya dan tiga binatang lainnya juga segera mengikuti. Ketika Serigala Bermata Putih pertama kali mengatakan bahwa aroma Raja Serigala emas sangat samar, Qin Fei Yang benar-benar ketakutan. Di pegunungan di bawah. Ada lapisan demi lapisan pegunungan dan medannya berbahaya. Di bawah teriknya 10 matahari, tidak ada air atau tanaman di pegunungan. Tanah yang kering dan retak sangat mengerikan untuk dilihat. Dan tidak ada suara di pegunungan. Begitu sunyi hingga membuat bulu kuduk berdiri. Serigala Bermata Putih memimpin dan mengikuti aroma Serigala Hantu bergerak di antara pegunungan. Meskipun aroma Raja Serigala Emas tidak terlihat jelas, selama mereka dapat menemukan Serigala Hantu, mereka dapat mengikuti petunjuk dan menemukan tempat persembunyian Raja Serigala Emas. Beberapa jam berlalu, di bawah pimpinan Serigala Bermata Putih, sekelompok orang pergi ratusan ribu mil ke dalam pegunungan. Tiba-tiba, Serigala Bermata Putih berhenti di depan sebuah gunung besar. Gunung besar itu tingginya lebih dari sepuluh ribu kaki dan menjulang tinggi ke langit. Itu memancarkan aura agung yang mengejutkan hati orang-orang. Semua orang berdiri di kaki gunung dan memandang ke arah gunung besar itu. Mau tidak mau mereka merasa kecil di hati mereka. Mengapa kamu berhenti di sini? Kinfe yang mengalihkan pandangannya dan menatap Serigala Bermata Putih. Serigala Bermata Putih mengamati gunung besar itu dan matanya penuh kecurigaan. Dia berkata, aroma di sini sangat kuat. Dan saya dapat dengan jelas mencium aroma Raja Serigala Emas. Hmm. Kinfe yang terkejut dan menatap gunung besar itu. Aku akan pergi ke depan dan melihatnya. Kata Serigala Bermata Putih dan menghilang seperti kilat. Beberapa saat kemudian, ia berlari kembali ke Kinfe yang dan berkata, ada juga bau Serigala Hantu di depan, tapi tidak ada bau Raja Serigala Emas. Mata Kinfe yang berbinar saat dia menatap Puncak Raksasa itu. Itu artinya Raja Serigala Emas adalah itu benar. Itu di sini. Cahaya dingin muncul di mata Serigala Bermata Putih. auranya melonjak saat dia menerkam menuju Puncak Raksasa. Gemuruh. Diiringi ledakan yang menggemparkan bumi, Gunung Raksasa itu langsung hancur berkeping-keping. Ternyata itu bagian dalam Gunung Raksasa itu berlubang. Ada lebih dari 10.000 Serigala Hantu berkumpul di dalam. Mengaum. Saat gunung itu retak, Serigala Hantu meraung satu demi satu. Kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Tempur Bintang Enam ke bawah. Tentu saja. Serigala Hantu The Nine Star Battle Tyrk juga memilikinya. Setelah mereka keluar, mereka mengepung Kinfei Yang, Serigala Bermata Putih, Raja Kalajengking, dan tiga binatang lainnya. Mereka memamerkan taring mereka dan melotot tajam. Ledakan. Retakan. Gunung Raksasa itu runtuh. Bumi bergetar dan retak. Suaranya memekakkan telinga. Mengaum. Ditemani oleh lolongan Serigala yang sangat keras, Raja Serigala Emas bergegas keluar dari debu dan mendarat di depan Kinfei Yang. Aku bersembunyi dengan sangat baik, tapi kalian masih menemukanku. Apakah kalian punya hidung anjing? Raja Serigala Emas mengalami depresi. Hidung anjing. Raja Kalajengking dan tiga binatang lainnya terkejut. Mereka berbalik dan menatap Serigala Bermata Putih. Memang. Serigala Bermata Putih menatap Raja Serigala Emas. Matanya terbakar amarah. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu sedang mencari kematian? Beberapa Serigala Hantu Raja Pertempuran Bintang 9 memperhatikan tatapan Serigala Bermata Putih dan berteriak dengan keras. Kalianlah yang mencari kematian. Mata Serigala Bermata Putih menjadi dingin. Eh! Raja Serigala Emas memandang Serigala Bermata Putih. Seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Matanya penuh kejutan. Jika kamu tidak ingin mati, ikutlah dengan kami. Kata Serigala Bermata Putih. Eh! Raja Serigala Emas tercengang. Dia mengejek, kamu hanya anak Serigala biasa. Beraninya kamu begitu sombong di depan kami, Serigala Hantu. Aku biasa saja. Serigala Bermata Putih tercengang. Dia sangat marah sampai dia tertawa. Mengaum. Tiba-tiba, cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Bayangan binatang besar langsung muncul di atas kepala Serigala Bermata Putih. Bayangan binatang itu menginjak tanah dan kepalanya mencapai langit. Seolah-olah seorang kaisar ilahi telah turun. Cahaya kemasan bersinar ke segala arah. Jiwa pertarungan macam apa ini? Ini sangat menindas. Raja Serigala Emas terkejut. Menghadapi bayangan binatang emas itu seperti menghadapi Raja segala binatang. Dia tidak bisa menahan perasaan kagum dan takut. Serigala Hantu lainnya merasakan hal yang sama. Mereka bahkan mempunyai dorongan untuk bersujud dan beribadah kepadanya. Beraninya kamu. Lima Serigala Hantu dengan kaisar tempur bintang 9 tidak dapat menahan tekanan. Mereka meraung dengan ganas dan bayangan binatang muncul di belakang mereka. Aura ganas menyebar ke segala arah. Mereka juga mengaktifkan jiwa pertarungan mereka dan ingin bersaing dengan Serigala Bermata Putih. Ini karena budidaya Serigala Bermata Putih lebih rendah daripada budidaya mereka. Bagi mereka, sungguh memalukan jika diintimidasi oleh jiwa pertarungan Serigala Bermata Putih. Terus terang, mereka tidak bisa menerimanya. Melihat ini. Ekspresi kaisar buaya berubah. Dia berteriak, Bos Serigala, kamu bukan tandingan mereka. Mundurlah. Kaisar buaya ingin membantu. Namun kaisar kalajengking tiba-tiba mengulurkan cakarnya dan menariknya kembali. Apa? Kaisar buaya mengangkat alisnya. Dari segi kekuatan, bos Serigala bukanlah tandingan mereka. Tapi dalam hal jiwa pertarungan. He he. Bahkan jika Raja Serigala emas datang sendiri, dia bukan tandingan bos Serigala. Kaisar kalajengking tertawa. Eh. Kaisar buaya tercengang. Kaisar laba-laba dan kaisar semut saling berpandangan. Apakah itu sekuat itu? Tunggu dan lihat saja. Saya jamin Anda akan terkejut. Alasan kenapa aku memilih mengikuti Bos Wolf adalah karena jiwa pertempurannya, kata kaisar. Kaisar kalajengking berkata dengan percaya diri. Kaisar buaya dan dua binatang lainnya saling memandang dan tidak bisa tidak menantikannya. Melihat Raja Serigala lagi. Melihat beberapa jiwa pertarungan dari Serigala hantu, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Hilangkan. Tiba-tiba ia meraung. Bayangan binatang emas membuka mulutnya lebar-lebar dan hembusan angin tiba-tiba bertiup di tempat ini. Pasir dan batu berterbangan kemana-mana. Mengikuti dengan cermat. Beberapa jiwa pertarungan dari Serigala hantu tanpa sadar terbang menuju bayangan binatang emas. Apa yang sedang terjadi? Beberapa Serigala hantu tiba-tiba panik. Angsa. Serigala bermata putih meraung lagi. Meski bertubuh kecil, suaranya nyaring dan menggetarkan bumi. Langsung. Beberapa jiwa pertarungan dari Serigala hantu ditelan oleh bayangan binatang emas. Ini. Jiwa pertarunganku. Apa yang kamu lakukan pada kami? Dimanakah jiwa pejuang kita? Beberapa Serigala hantu segera panik dan meraung ke arah Serigala bermata putih. Kekuatan superbawaan bos Serigala disebut Deprive. Hilangkan semua jiwa pejuang. Dengan kata lain, selama jiwa pertarungan ditelan oleh bos Wolf, ia akan hilang selamanya. Kaisar kalajengking tertawa dengan kejam. Apa? Wajah beberapa Serigala hantu berubah warna. Raja Serigala emas juga terkejut dan segera mundur. Ketika dia melihat Serigala bermata putih lagi, matanya yang besar dipenuhi ketakutan. Kaisar buaya, Kaisar laba-laba, dan Kaisar semut juga tercengang. Faktanya, akhir-akhir ini, mereka juga telah mendengar tentang jiwa pertarungan Serigala bermata putih. Tapi ini pertama kalinya mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hilangkan jiwa pertarungan. Ya Tuhan. Bagaimana bisa ada jiwa pertarungan yang begitu menakutkan di dunia ini? Ini hanyalah musuh dari semua jiwa pertarungan. Siapa yang berani mengaktifkan jiwa pertarungan mereka di depan Serigala bermata putih? Tidak heran bahkan Kaisar kalajengking yang sombong pun begitu sopan dan hormat padanya. Ternyata metodenya sangat menantang surga. Serigala hantu lainnya di sekitar memandang ke arah Serigala bermata putih dan diam karena takut. Bukankah kalian sangat kuat? Ayo. Melanjutkan. Serigala bermata putih memandangi beberapa Serigala hantu Kaisar tempur bintang sembilan dan tertawa sinis. Murid dari beberapa Serigala hantu menyusut dan mereka tidak berani mengambil langkah maju. Raja Serigala emas mengamati Serigala bermata putih dan bertanya dengan curiga, kamu mempunyai jiwa pertarungan yang menantang surga. Mengapa kamu masih ingin mengikuti manusia? Aku suka. Apa yang bisa kamu lakukan? Serigala bermata putih mendengus. Sayang sekali. Sayang sekali. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami dan mendominasi wilayah ini bersama kami? Raja Serigala emas tergoda. Mendominasi wilayah ini. Apakah kamu tidak terlalu ambisius? Tujuan saya adalah mendominasi dunia ini dan alam semesta ini. Serigala bermata putih tampak menghina. Eh. Raja Serigala emas tertegun dan berkata dengan nada menghina, kamu. Meskipun jiwa pertarungan Anda sangat kuat, selama kami tidak mengaktifkan jiwa pertarungan kami, apa yang dapat Anda lakukan terhadap kami? Bagaimana dengan saya? Kinfei yang maju selangkah. Anda. Raja Serigala emas memandang Kinfei yang dengan jijik. Apa yang bisa dilakukan manusia biasa? Membunuhmu semudah membunuh seekor anjing. Kinfei yang mencibir dan mengeluarkan Changsue. Dia menggunakan langkah pantom dan muncul di depan Raja Serigala emas dalam setengah kedipan mata. Kamu sedang mendekati kematian. Raja Serigala emas mendengus dan busur ilahi muncul. Ki darah melonjak. Busur ilahi segera dibangunkan dan memancarkan aura destruktif. Apakah kita benar-benar harus menghancurkan busur ilahi? Kaisar Buaya dan tiga binatang lainnya bergumam dan mata mereka dipenuhi kengganan. Namun, Kinfei yang tidak ragu-ragu. Dia meraih Changsue dan menebas busur ilahi. Dentang. Percikan terbang. Dengan suara yang memekakan telinga, busur ilahi langsung patah. Apa? Raja Serigala emas membeku. Serigala hantu lainnya juga melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Senjata ilahi rusak begitu saja. Belati macam apa itu? Mengerikan sekali. Sayang sekali. Sayang sekali. Kaisar Buaya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kaisar Semut dan dua binatang lainnya juga merasa kasihan. Jika aku tidak menginginkan busur ilahi ini, aku akan menghancurkannya saat kita berada di sumber air. Aku benar-benar tidak tahu kenapa kamu begitu sombong di hadapanku. Qin Fei yang maju selangkah dan meletakkan Changsui di leher Raja Serigala emas. Ketajamannya yang menusuk tulang membuat Raja Serigala emas gemetar tak terkendali. Rasa panik muncul di hatinya. Bahkan artefak ilahi dapat dengan mudah dipotong, apalagi tubuh yang terdiri dari daging dan darah seperti ini. Dengan baik. Raja Serigala emas tersenyum canggung dan berkata, Bukankah kamu belum lama ini mengatakan bahwa kamu ingin aku mengikutimu? Kita bisa membicarakannya sekarang. Tidakkah menurutmu sudah terlambat dan tiga binatang lainnya menjibir. Tidak terlalu terlambat. Belum terlambat. Saya sangat tulus. Kamu harus percaya padaku. Raja Serigala emas dengan cepat berkata sambil tersenyum tersanjung. Qin Fei yang memandang Raja Serigala emas tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ekspresinya tidak yakin. Serigala bermata putih mengingatkan, Qin Xi kecil, Ling Yun Fei, dan Lu Zheng masih menunggu kita untuk menyelamatkan mereka. Ya. Lu Xingchen bilang dia menginginkannya. Jika kita tidak memberikannya kepada Lu Xingchen, aku khawatir. Kaisar Buaya juga khawatir. Apa katamu? Apakah Lu Xingchen yang menginginkanku? Raja Serigala emas bertanya. Itu benar. Lu Xingchen menangkap teman bos Qin dan meminta kami membawamu ke bursa. Kata Raja Kalajengking. 1508. Kamu Serigala, kenapa kamu takut pada harimau? Raja Kalajengking dan binatang buas lainnya mencibir. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Meskipun sekarang dia hanya seorang kaisar tempur, dia dulunya adalah Dewa Perang Sejati. Apakah menurutmu aku bisa mengalahkannya? Kata Raja Serigala emas. Serigala bermata putih berkata dengan dingin, jadi menurutmu kamu bisa mengalahkan Qin si kecil. Apakah aku mengatakan itu? Jangan memfitnahku. Jangan memfitnahku. Kata Raja Serigala emas dengan marah. Ekspresinya penuh kecemasan. Cukup. Qin Fei yang berteriak dengan tidak sabar. Binatang-binatang itu segera menutup mulutnya, dan tempat itu menjadi sunyi. Qin Fei yang memandang Raja Serigala emas dan berkata, Jika kamu tidak ingin menghadapi Lu Xingchen, beritahu aku apa yang terjadi dengan ki dan darah di tubuhmu. Ini. Raja Serigala emas ragu-ragu. Aku bisa membunuhmu kapan saja. Qin Fei yang memindahkan Chang Sui di tangannya. Bila tajam itu segera memotong kulit Raja Serigala emas, dan darah menetes ke bawah. Tubuh Raja Serigala emas menegang. Ia buru-buru berkata, Saya akan bicara. Saya akan bicara. Ini karena. Namun pada saat ini, suasana kembali sunyi. Bicara. Teriak Qin Fei yang niat membunuh muncul di matanya. Raja Serigala emas gemetar dan berkata, Itu karena sebuah manik. Manik inilah yang memberi kuki dan darah yang tak ada habisnya. Sebuah manik. Qin Fei yang dan Serigala bermata putih saling memandang. Mata mereka penuh kejutan. Manik macam apa yang memiliki kemampuan menantang surga. Qin Fei yang berkata, Tunjukkan padaku. Ini. Raja Serigala emas ragu-ragu. Buru-buru. Kesabaran Qin Fei yang hampir habis. Melihat tatapan mematikan Qin Fei yang, Raja Serigala emas menghela nafas tak berdaya. Lampu merah darah keluar dari tubuhnya. Kidan darah yang melimpah langsung menyelimuti sekeliling. Selain itu, ada juga kekuatan ilahi yang menakutkan. Qin Fei yang, Serigala bermata putih, Kaisar buaya, dan tiga binatang lainnya semuanya terkejut. Itu benar-benar sebuah manik. Itu hanya seukuran pelet dan seluruhnya berwarna merah darah. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti terbuat dari daging dan darah. Semua orang sulit membayangkan bagaimana manik seperti itu bisa memiliki ki dan darah dalam jumlah yang begitu mengerikan. Raja Serigala emas berkata, Saya menemukan ini di reruntuhan kuno. Saya menyebutnya Mutiara darah. Qidan Mutiara darah. Qin Fei yang bergumam. Qidan Mutiara darah memiliki kekuatan ilahi, yang berarti bahwa itu adalah benda ilahi, dan merupakan benda yang luar biasa. Namun, dia belum pernah mendengar tentang benda suci yang bisa memberi orang Qidan darah. Raja Serigala emas memandang Qin Fei yang dengan cemas dan berkata, Kamu telah melihatnya, bisakah kamu mengembalikannya kepadaku sekarang? Kembalikan padamu. Kaisar buaya dan tiga binatang lainnya langsung tertawa mengejek. Kelopak mata Raja Serigala emas bergerak-gerak. Dia buru-buru menatap Qin Fei yang dan berkata, Bos Qin, aku memberimu Qidan Mutiara darah karena aku percaya padamu. Kamu tidak bisa mengambilnya dengan paksa dan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Qin Fei yang berkata dengan ringan, saya berterima kasih atas kepercayaan Anda, tapi saya akan menyimpan Qidan Mutiara darah ini untuk saat ini. Sebenarnya, dia khawatir Qidan Mutiara darah ini akan jatuh ke tangan Lu Xingchen. Lu Xingchen sudah cukup sulit untuk dihadapi sekarang. Jika dia mendapatkan Qidan Mutiara darah ini, niscaya seperti menambahkan sayap pada harimau. Akan lebih sulit lagi untuk menghadapinya di masa depan. Anda. Mata Raja Serigala emas terbakar amarah. Dia meraung, aku benar-benar buta karena mempercayai omong kosong kalian manusia. Huh. Bahkan jika kamu tidak memberikannya kepadaku, Qidan Mutiara darah ini akan tetap menjadi milikku setelah aku membunuhmu. Lagi pula, kapan aku bilang aku akan mengembalikannya padamu? Qin Fei yang mendengus dingin. Begitu Raja Serigala emas mendengar ini, dia langsung terjatuh ke tanah dengan lemah. Busur ilahi dihancurkan, dan Qidan Mutiara darah direnggut. Itu dipukul kembali ke keadaan semula. Lebih baik membunuhnya secara langsung. Jangan salahkan bos. Kamu yang meminta. Jika kamu tidak menikam kami dari belakang sebelumnya, bos tidak akan merebut Qidan Mutiara darahmu sama sekali, apalagi menghancurkan busur dewa. Karena bos sama sekali bukan orang yang serakah. Kaisar Buaya mendengus dingin. Faktanya, tidak ada yang memiliki prasangka buruk terhadap Raja Serigala emas. Satu-satunya hal yang membuat semua orang kesal adalah ketika Qin Fei yang dan Lu Xingchen berkelahi. Orang ini benar-benar menikam mereka dari belakang dan mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Bukankah perilaku ini memperlakukan semua orang sebagai orang bodoh? Berhentilah bersikap sok. Jika dia tidak serakah, mengapa armormu ada padanya? Menurutku kamu bodoh. Armormu dirampas dan kamu masih membela dia. Raja Serigala emas mencibir. Haha. Kaisar Buaya tertawa. Kaisar Kalajengking dan dua binatang lainnya juga tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Raja Serigala emas mengangkat alisnya. Sebaiknya kau tutup telingamu dan dengarkan baik-baik. Bos tidak mencuri baju besi Kaisar ini. Kaisar ini memberikannya dengan sukarela. Kata Kaisar Buaya. Apa? Dengan sukarela? Raja Serigala emas tercengang. Itu benar. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah memaksaku untuk memberikan armorku padanya. Kaisar Buaya mencibir. Mengapa? Itu artefak ilahi. Apakah kamu gila? Kata Raja Serigala emas dengan marah. Karena dia berharga. Meskipun dia bukan orang baik, dia memperlakukanku sebagai teman dan saudara. Kata Kaisar Buaya. Buaya kecil, kenapa kamu mengatakan ini? Ia tidak akan mengerti meskipun kau menceritakannya. Jangan buang-buang nafasmu. Kaisar Kalajengking dan dua binatang lainnya mengayunkan cakarnya. Raja Serigala emas memandang keempat binatang itu dengan bingung. Kemudian, ia berbalik untuk melihat Kinfei Yang, matanya penuh kecurigaan. Ia tidak bisa memahaminya. Pesona macam apa yang dimiliki manusia ini? Bagaimana dia bisa membuat keempat binatang, yang selama ini sombong dan menyendiri, tunduk padanya dengan rela dalam waktu sesingkat itu? Kinfei Yang bertanya, apakah Anda meneteskan darah Anda keki dan mutiara darah ini untuk mengklaim kepemilikan? Ya. Raja Serigala emas mengangguk. Hapus kontrak darah di dalamnya. Kinfei Yang berkata dengan nada yang tidak menimbulkan diskusi. Mendesah. Raja Serigala emas menghela nafas panjang. Dengan berpikir, kontrak darah di dalam ki dan mutiara darah langsung menghilang. Kinfei Yang juga segera memotong jarinya dan meneteskan darahnya untuk mengklaim kepemilikan. Setelah kontrak darah selesai, dia menyimpan ki dan mutiara darah di tubuhnya. Hem. Kinfei Yang segera menunjukkan ekspresi bingung. Setelah ki dan mutiara darah memasuki tubuhnya, ia tidak kembali ke cadangan energinya. Sebaliknya, itu langsung masuk ke hatinya. Pada akhirnya, ki dan mutiara darah menyatu dengan hatinya. Saat menyatu, Kinfei Yang segera merasa seolah-olah ada tambahan musim semi kehidupan di dalam hatinya. Ki dan darahnya luar biasa kuatnya. Raja Serigala emas melirik Kinfei Yang dan mendengus. Ki dan mutiara darah tidak hanya dapat memberikan ki dan darah, tetapi juga melindungi hatimu. Bahkan jika kamu menemukan senjata ilahi di masa depan, itu mungkin tidak dapat melukai hatimu. Cek, cek, cek. Itu benar-benar benda suci. Pernah mendengarnya. Keempat binatang itu tidak bisa berkata-kata. Serigala bermata putih melirik Raja Serigala emas, lalu menatap Kinfei Yang dan berkata, Kinzi kecil, cepat bawa dia menemui Lu Singchen. Apa? Aku sudah memberi Muki dan mutiara darah. Mengapa kamu masih ingin aku bertemu Lu Singchen? Ekspresi Raja Serigala emas berubah dan dia buru-buru berteriak. Kaisar Buaya merasa sombong. Apa yang bisa kami lakukan? Lu Singchen secara khusus menanyakanmu. Kakak Kin, aku benar-benar tidak ingin pergi. Lagi pula, Kidan mutiara darah sekarang ada di tanganmu. Ketika Lu Singchen melihatku dan menyadari bahwa aku tidak berharga, bukankah dia akan membunuhku begitu saja? Saya tidak ingin mati. Aku mohon padamu, mohon ampun dan biarkan aku pergi, oke? Saya memiliki ibu berusia 80 tahun dan seekor anak anjing serigala yang menangis menunggu untuk diberi makan. Saya tidak bisa mati. Raja Serigala emas terbaring di tanah dan menatap Kin Feiyang dengan menyedihkan, memohon berulang kali. Eh, Kaisar Buaya dan keempat binatang itu tercengang. Orang ini terlalu pandai menyombongkan diri. Seorang ibu berusia 80 tahun. Seekor anak anjing serigala menangis menunggu untuk diberi makan. Bagaimana dia bisa memikirkan hal itu? Lebih tidak tahu malu dariku. Saya terkesan. Serigala bermata putih juga menggelengkan kepalanya, matanya penuh penghinaan. Bahkan Kin Feiyang tidak bisa menahan tawa. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu berkata, temanku masih di tangan lu Sing Chen, jadi apapun yang terjadi, kamu harus pergi. Raja Serigala emas tiba-tiba putus asa. Tetapi, Kin Feiyang berkata lagi, tapi apa? Raja Serigala emas bangkit dan menatap Kin Feiyang dengan penuh harap. Kin Feiyang menghela nafas panjang dan berkata, saya akan mencoba yang terbaik untuk memastikan keselamatan Anda. Coba saja yang terbaik. Raja Serigala emas pingsan lagi, matanya penuh kekecewaan. Ambillah, ayo pergi. Kata Kin Feiyang. Kamu tidak diperbolehkan membawa pergi Tuan Raja Serigala emas. Sebelum dia selesai berbicara, Serigala hantu di sekitar bergegas maju dan memblokir di depan Kin Feiyang. Kin Feiyang mengangkat alisnya dan aura pembunuh melonjak. Melihat situasinya tidak baik, Raja Serigala emas segera bangkit dan berteriak, mundur. Tuan, Serigala hantu sangat cemas. Aku tidak peduli jika aku mati, tapi kamu tidak bisa mati. Mundur. Raja Serigala emas berteriak. Serigala hantu saling memandang dan akhirnya diam-diam mundur ke samping. Mulai sekarang, Raja Serigala perak adalah satu-satunya pemimpinmu, dan kamu harus mendengarkan pengaturannya. Momo-momong, katakan padanya untuk tidak membalaskan dendamku. Raja Serigala emas menghela nafas. Para Serigala memandang Raja Serigala emas dengan ekspresi sedih. Raja Serigala emas menghela nafas dan memandang Qin Fei Yang. Berjanjilah padaku satu hal, jangan sakiti mereka. Qin Fei Yang mengangguk. Raja Serigala emas memandang para Serigala dengan enggan, menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak, kalau begitu ayo pergi. Ia berdiri, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan melangkah ke depan Qin Fei Yang, seperti seorang pahlawan yang akan mati demi tujuan yang benar. Ia gagah berani dan bersemangat, membuat orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Melolong. Tapi tiba-tiba, raungan Serigala terdengar dari jauh saat mereka semakin dekat. Qin Fei Yang tercengang. Dia tidak asing dengan lolongan Serigala ini. Itu adalah Serigala hantu yang mengirim pesan. Pada saat yang sama, mendengar lolongan Serigala tersebut, para Serigala pun menjadi gelisah. Raja Serigala emas juga menghentikan langkahnya, matanya berbinar. Apa yang sedang terjadi? Raja Kalajengking dan binatang buas lainnya terkejut. Haha. Raja Serigala emas tiba-tiba menengadah ke langit dan tertawa, seolah dia baru saja menemukan hal yang hebat. Dia berteriak dengan semangat, langit tidak ingin aku mati, langit tidak ingin aku mati. Qin Fei Yang mengerutkan kening, dan firasa tidak enak muncul di hatinya. Raja Serigala emas tiba-tiba berhenti tertawa, menundukkan kepalanya, menatap Qin Fei Yang, dan berkata dengan bercanda, tahukah kamu berita apa yang dikirimkan anggota sukuku. Berbicara, kata Qin Fei Yang. Beberapa anggota sukuku menangkap dua manusia, dan mereka berkata bahwa kedua manusia itu mengenalmu. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Raja Serigala emas tertawa. Dua manusia. Mereka mengenalku. Qin Fei Yang mengerutkan kening. 1509. Serigala bermata putih berkata melalui telepati, cepat gunakan segel budak untuk merasakannya. Qin Fei Yang segera menutup matanya. Apa yang salah? Apakah kamu sangat gugup dan panik sekarang? Melihat Qin Fei Yang menutup matanya, Raja Serigala emas tertawa mengejek. Qin Fei Yang mengabaikannya. Sesaat kemudian, tiba-tiba, Qin Fei Yang membuka matanya dan menatap Raja Serigala emas yang berpuas diri. Dua garis cahaya keluar dari matanya. Jangan menatapku seperti itu. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku nanti, itu tidak ada gunanya. Kamu berani memprovokasi saya, inilah harga yang harus kamu bayar. Raja Serigala emas mendengus dingin. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan berpikir, Qin Zi kecil, dia tidak mungkin seekor ular beludak, kan? Ini bukan. Aura ular berbisa itu masih sangat jauh dari kita. Dan bukan hanya ular beludak, Trenggiling juga berada sangat jauh. Singkatnya, saya menggunakan segel budak di sekitar dan tidak menemukan siapapun yang saya kenal. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Itu bagus. Serigala bermata putih menghela nafas lega dan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu siapa orang yang ditangkap oleh Serigala bermata putih? Siapa di benua terlupakan dan kekaisaran Qin besar yang tidak mengenalku, Qin Fei Yang. Mungkin dua orang yang tidak berhubungan. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Orang yang tidak berhubungan. Serigala bermata putih tersenyum main-main dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Raja Serigala emas. Qin Fei Yang berkata pada dirinya sendiri, jangan bersuara, biarkan dia bangga sebentar. Dipahami. Serigala bermata putih juga tersenyum jahat. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Mohon padaku. Mungkin aku akan senang dan melepaskan mereka nanti. Raja Serigala emas memandang Qin Fei Yang dan berteriak. Mata Qin Fei Yang berkedip dan dia mengubah topik pembicaraan. Dengan senyuman tersanjung, dia berkata, jangan seperti ini, kita semua berteman, mari kita bicara baik-baik. Siapa yang berteman denganmu? Jangan menyanjung dirimu sendiri. Kata Raja Serigala emas dengan bangga dan menghina. Ya, 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 harap tenang. Bagaimana menurutmu? Kami akan mengembalikan mutiara darah kepadamu, dan kamu akan berbelas kasihan dan membiarkan mereka pergi. Serigala bermata putih juga tersenyum. Haha. Bukankah kalian dulu sangat baik? Sombong sekali. Kenapa kamu memohon padaku sekarang? Iiii, tidak tahan denganmu. Bagaimana dengan ini? Punggung pangeran ini terasa sakit akhir-akhir ini. Mengapa kamu tidak memijat pangeran ini? Raja Serigala emas tertawa. Kamu milik Wolf. Orang yang tidak tahu berterima kasih itu tertegun, dan kilatan ganas muncul di matanya. Apa yang kamu tunggu? Ayo cepat. Jika suasana hati saya sedang buruk sekarang, saya tidak dapat menjamin apa yang akan saya lakukan. Kalian harus berpikir dengan hati-hati. Raja Serigala emas menggelengkan kepalanya, berseri-seri dengan gembira dan puas diri. Minggir, minggir. Tiba-tiba. Ada keributan di belakang kawanan Serigala. Qin Fei Yang, Serigala bermata putih, Kaisar Buaya, dan Raja Serigala emas semuanya menoleh untuk melihat. Mereka melihat empat kaisar tempur bintang sembilan berjalan bersama seorang pria dan seorang wanita. Itu mereka. Serigala bermata putih tercengang. Qin Fei Yang juga sedikit terkejut. Mereka laki-laki dan perempuan, dan keduanya tampak sangat muda. Pria itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia memiliki penampilan yang bermartabat, dan tubuhnya setinggi tujuh kaki tinggi dan lurus seperti pohon pinus besi. Dia memancarkan aura yang menindas. Wanita itu memiliki wajah yang cantik. Rambut hitamnya seperti air terjun, anggun dan halus. Dia mengenakan gaun setinggi lantai yang membuatnya tampak seperti peri. Kalian saling kenal. Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya bertanya secara diam-diam. Ya. Nama pria itu adalah Muking. Nama wanita itu adalah Sen Mei. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Seperti kata pepatah, musuh ditakdirkan untuk bertemu. Serigala bermata putih diam-diam mencibir. Musuh. Keempat binatang itu saling memandang dan ada sedikit keceriaan di mata mereka. Tampaknya situasinya tidak seperti yang dipikirkan Raja Serigala Emas. Qin Fei Yang. Serigala bermata putih. Muking dan Sen Mei juga melihat Qin Fei Yang dan ekspresi mereka terkejut. Pupil mata Serigala bermata putih tiba-tiba mengecil. Dia memandang Sen Mei dengan heran dan mentransmisikan suaranya dengan tidak percaya. Sial, budidaya Sen Mei telah menembus Kaisar Tempur Bintang 2. Apakah ada masalah? Kata Qin Fei Yang. Bakat Sen Mei tidak sebaik Ren Wu Shuang. Tapi dia melangkah ke Kaisar Tempur terlebih dahulu. Apakah ini tidak menjadi masalah? Serigala bermata putih berpikir dalam hati. Qin Fei Yang tertawa diam-diam dan berkata, ini hanya mengkonfirmasi salah satu dugaan saya. Dugaan apa? Serigala bermata putih bertanya secara diam-diam. Qin Fei Yang berkata, item tata ruang ilahi Lu Xingchen memiliki aturan waktu yang berbeda di dalamnya. Maksudmu, peralatan tata ruang ilahi milik Lu Xingchen sama dengan kastil kuno? Kata Serigala bermata putih. Ya. Kalau tidak, bagaimana kultifasi Lu Xingchen bisa meningkat begitu cepat? Sen Mei ini telah mengikutinya sejak lama. Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan saudara perempuanku. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Apakah menurutmu Sen Mei ini mengikuti Lu Xingchen karena ini? Serigala bermata putih berkata dengan heran. Saya kira tidak demikian. Dengar, di alam spiritual, untuk mendapatkan pengampunan Sen Mei, Lu Xingchen tidak ragu-ragu untuk melepaskan harga dirinya dan berlutut padanya. Ini berarti Lu Xingchen sangat menyukainya. Saya pikir Sen Mei juga tersentuh oleh ketulusan Lu Xingchen. Kata Qin Fei Yang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak peduli apa hubungan antara Sen Mei dan Lu Xingchen, hubungannya dengan Ren Wu Shuang tidak perlu dipertanyakan lagi. Haruskah kita menyelamatkannya atau tidak? Serigala bermata putih bertanya secara diam-diam. Tidak. Jawaban Qin Fei Yang sangat lugas. Dia bahkan tidak memikirkannya. Sen Mei cepat atau lambat akan menjadi musuh jika dia mengikuti Lu Xingchen. Menghadapi musuh, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan karena beberapa faktor eksternal. Selama percakapan, keempat Serigala hantu telah mengantar Mu Xing dan Sen Mei ke sisi Raja Serigala Emas. Raja Serigala Emas memandang mereka berdua dan mencibir, berperilakulah baik. Jangan main-main. Keduanya tetap diam dan menatap Qin Fei Yang. Sen Mei menganggup dan tersenyum pada Qin Fei Yang dengan tatapan rumit di matanya. Namun, di kedalaman mata Mu Xing, ada kilatan dingin dan niat membunuh. Raja Serigala Emas berdiri di depan Sen Mei dan Mu Xing dan memandang Qin Fei Yang. Kalian saling kenal, kan? Ya. Qin Fei Yang menganggup. Tentu. Kupikir kamu akan menyangkalnya, tapi aku tidak menyangka kamu akan mengakuinya begitu saja. Kamu laki-laki. Kamu bertanggung jawab. Saya mengagumi Anda. Raja Serigala Emas terkekeh. Kami sudah saling kenal. Apa yang disembunyikan? Qin Fei Yang terdiam. Karena kamu sudah menerimanya, maka itu mudah. Cepat serahkan Ki dan Mutiara Darah. Kata Raja Serigala Emas. Ki dan Mutiara Darah. Mu Xing dan Sen Mei tampak curiga. Namun, meskipun mereka tidak tahu apa itu Ki dan Mutiara Darah, dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa Raja Serigala Emas menggunakan mereka untuk mengancam Qin Fei Yang. Mu Xing mengejek, Raja Serigala Emas, kamu pasti salah. Menurutmu apakah tidak apa-apa menggunakan kami untuk mengancamnya? Diam. Raja Serigala Emas tidak hanya tidak mengerti, tetapi dia juga memelototinya dengan tajam. Kemudian, dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, kesabaran saya ada batasnya. Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat dan dia berkata sambil tersenyum, lakukan. Begitu dia selesai berbicara. Kaisar Buaya dan tiga binatang lainnya segera menyerbu ke depan dan meninju serta menendang Raja Serigala Emas. Apa yang sedang terjadi? Raja Serigala Emas tercengang. Serigala hantu di sekitarnya juga tercengang. Bang Bang Bang. Setelah beberapa saat, Raja Serigala Emas dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Kaisar Buaya dan tiga binatang lainnya. Laut Ki miliknya juga hancur. Saat ini, Serigala bermata putih akhirnya melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, punggungmu sakitkan. Suasana hatimu sedang burukkan. Kebetulan Tinjuku juga gatal dan suasana hatiku sedang buruk. Hari ini, saya akan membantu Anda mengendurkan tulang Anda. Saya jamin Anda akan bahagia baik secara fisik maupun mental. Bang Bang. Aduh! Serigala bermata putih menyerang tanpa ampun. Satu pukulan dan satu benturan. Raja Serigala Emas sangat kesakitan hingga dia terus menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Ceritanya tidak akan berkembang seperti ini dalam imajinasiku. Serigala di sekitarnya saling memandang dengan cemas, pikiran mereka kacau. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat lumpuhkan budidaya mereka dan siksa mereka sampai mati. Raja Serigala Emas meraung ke arah para Serigala. Empat Serigala hantu kaisar tempur bintang sembilan kembali sadar dan segera menghancurkan budidaya Mu King dan pria misterius itu. Kemudian, seperti bagaimana kaisar buaya dan empat binatang lainnya memperlakukan Raja Serigala Emas, mereka memukuli Mu King dan pria misterius itu. Raja Serigala Emas tertawa dan berkata, Anak Serigala, jika kamu tidak berhenti sekarang, besiaplah untuk mengumpulkan mayat mereka. Tidak masalah. Serigala bermata putih mengangkat bahu dan terus memukuli mereka dengan kasar. Apa? Tidak masalah. Raja Serigala Emas sekali lagi tercengang. Bukankah dia sangat peduli sebelumnya? Dia bahkan mengatakan hal-hal baik tentang dirinya. Kenapa dia tiba-tiba menjadi acuh-ta'acuh sekarang? Aku akan membiarkanmu mati dengan pemahaman yang jelas. Kami memang mengenal mereka, tapi kami adalah lawan dan musuh. Kami bukan teman seperti yang Anda pikirkan. Serigala bermata putih mencibir. Apa? Raja Serigala Emas benar-benar tercengang. Setelah sekian lama, pria dan wanita ini adalah lawan Kinfei Yang. Keempat Serigala Hantu Kaisar Tempur Bintang Sembilan juga menghentikan apa yang mereka lakukan dan memandang Kinfei Yang dan Serigala bermata putih dengan heran. Lawan. Musuh. Lelucon macam apa ini? Bagaimana bisa ada hal yang lucu? Raja Serigala Emas kembali sadar dan segera berteriak, jika kami adalah lawan, lalu mengapa kamu bersikap seolah-olah kamu sangat peduli sekarang? Mereka akan mencoba mengjilat saya. Aku hanya menggodamu. Apa kamu tidak mengerti? Konyol. Serigala bermata putih memandangnya dengan jijik. Menggodaku. Raja Serigala Emas langsung ketakutan. Mungkinkah mereka mengolok-oloknya? Bajingan. Apakah ini sangat lucu? Saat berikutnya. Tiba-tiba ia bangkit dan menatap Kinfei Yang dan Serigala bermata putih dan meraung. Siapa yang menyuruhmu bangun? Turun. Serigala bermata putih menendang ke bawah dan Raja Serigala Emas jatuh ke tanah lagi dengan keras. Kamu terlalu tidak tahu malu. Aku membencimu. Raja Serigala Emas berteriak dengan sedih. Aku takut kamu tidak membenciku. Serigala bermata putih tersenyum dingin dan menebas dengan cakarnya. Tengkorak Raja Serigala Emas hampir pecah. Siapa yang aku sakiti? Mengapa saya harus bertemu dengan Anda para penjahat? Raja Serigala Emas tampak sedih dan air mata mengalir dari matanya. Dia telah berada di situs ilahi selama bertahun-tahun dan tidak pernah merasa begitu sedih. Itu hanya sebuah lelucon. Kamu masih memarahiku. Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup. Mata Serigala bermata putih berkilat tajam. Pikirkan tentang itu. Tubuh Raja Serigala Emas bergetar dan dia menganggup berulang kali. Apakah itu salah? Serigala bermata putih menamparkan kepala Raja Serigala Emas lagi. Dia buru-buru berkata, salah, salah. Kalau begitu, apakah kamu masih sombong? Serigala bermata putih mencibir. Tidak-tidak. Raja Serigala Emas menggelengkan kepalanya seperti genderang dan berkata, saya sangat menyadari kesalahan saya. Di masa depan, saya akan membuka lembaran baru dan menjadi Serigala lagi. Ini adalah harga atas kesombonganmu. 1510. Qin Feiyang merenung dalam-dalam. Bos Qin, jangan bunuh aku. Aku mohon, aku masih punya banyak waktu, tahun-tahun yang indah. Raja Serigala Emas memandang Qin Feiyang dan berkata dengan wajah menangis. Qin Feiyang melihatnya tanpa ekspresi dan bertanya, apakah kamu masih mematuhiku di masa depan? Tidak-tidak-tidak. Tidak akan lagi. Raja Serigala Emas menggelengkan kepalanya berulang kali. Qin Feiyang berkata dengan ringan, saya benar-benar tidak berani mempercayai kata-kata Anda sekarang. Itu benar, aku bersumpah. Kata Raja Serigala Emas. Qin Feiyang berkata, jika itu kamu, apakah kamu percaya sumpahku? Apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya padaku? Kata Raja Serigala Emas dengan cemas. Saya hanya percaya pada diri saya sendiri. Kata Qin Feiyang. Raja Serigala Emas terbakar rasa cemas. Tunggu sebentar. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu familiar? Secepatnya. Itu menunjukkan senyuman pahit. Ternyata saat berada di sumber air, ia sempat melakukan percakapan serupa dengan Elder Guo dan lelaki tua berbaju hitam itu. Namun, keadaan saat itu berbeda dengan sekarang. Pada saat itu, ia tinggi dan perkasa, memandang rendah pena tua Guo dan lelaki tua berbaju hitam. Dan sekarang, ia berlutut di sana, memohon untuk nyawanya. Ada yang tidak beres. Mengapa dia mengatakan bahwa dia hanya percaya pada dirinya sendiri? Mungkinkah? Dia juga tahu teknik jiwa darah. Raja Serigala Emas terkejut dan bingung. Ia dengan cepat melihat ke arah Qin Feiyang dan pupil matanya mengerut. Qin Feiyang memang sedang membentuk segel. Setelah beberapa saat, segel seukuran telapak tangan muncul. Ini bukan teknik jiwa darah. Raja Serigala Emas terkejut. Teknik jiwa darah. Qin Feiyang tertegun dan berkata dengan nada menghina, bagaimana teknik jiwa darah bisa dibandingkan dengan segel perbudakanku. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia melambaikan tangannya dan segel perbudakan berubah menjadi aliran cahaya, tenggelam ke bagian atas kepala Raja Serigala Emas dengan kecepatan kilat. Aduh! Raja Serigala Emas langsung melolong dan berguling-guling di tanah. Ini disebut segel perbudakan. Ini jauh lebih kuat daripada teknik jiwa darah. Tidak hanya dapat menghapus jiwa Anda secara instan, tetapi juga dapat mengintip ke dalam pikiran batin Anda. Jadi, jangan main-main lagi di masa depan. Serigala bermata putih mencibir. Ini Raja Serigala Emas tercengang. Serigala bermata putih berkata, momong-mong-mong, segel perbudakan adalah seni dewa yang bisa menghancurkan teknik jiwa darah. Hanya Kinzi kecil yang bisa memecahkan segel perbudakan. Seni ilahi. Mata Raja Serigala Emas bergetar. Kemudian, dia dengan cepat melihat ke arah Kinfei Yang dan berkata, Bos Kin, jangan khawatir, aku bersumpah akan mengikutimu sampai mati, dan aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Kinfei Yang berkata, sekarang kamu ingin mengkhianati kami, itu tergantung apakah kamu punya nyali untuk melakukannya. Ya-ya-ya. Raja Serigala Emas tersenyum lebar. Mu King, yang menonton dari samping, merasa tidak nyaman saat melihat adegan ini. Jika Kinfei Yang dan Raja Serigala Emas bertarung, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang, Raja Serigala Emas sebenarnya ditundukkan oleh Kinfei Yang. Kinfei Yang sudah bukan seseorang yang bisa dia tangani. Dengan Raja Serigala Emas, tidak ada harapan sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Apakah aku akan mati di sini? Untuk sesaat, Mu King bingung. Kinfei Yang mengeluarkan pil laut roh dan melemparkannya ke Raja Serigala Emas. Lalu, dia menoleh ke arah Mu King dan Shen Mei dengan senyum lucu. Melihat mata Kinfei Yang, Shen Mei sedikit bingung. Dia berkata, Kinfei Yang, bukanlah gayamu untuk memukul seseorang ketika mereka sedang terpuruk. Selain itu, meskipun kita bukan teman, kita juga bukan musuh. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana aku bisa memukul seseorang saat mereka terjatuh? Kinfei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum cerah. Tapi semakin dia seperti ini, Shen Mei dan Mu King semakin bingung. Jangan gugup. Sekarang, bukan saja aku tidak akan membunuhmu, tapi aku juga akan berterima kasih. Karena kemunculanmu setara dengan hujan tepat waktu yang menyelamatkan hidupku. Kinfei Yang tertawa. Terima kasih. Hujan tepat waktu. Keduanya tercengang. Mereka tidak memahami hal ini. Kamu akan mengerti nanti. Kinfei Yang tersenyum dan mengirim mereka berdua ke kastil. Raja Serigala Emas bertanya, Bos Kin, siapa mereka? Raja Kalajengking dan tiga binatang lainnya juga memandang Kinfei Yang dengan curiga. Kinfei Yang berkata, mereka adalah orang-orang yang paling dipedulikan Lu Xingchen. Jadi begitu. Raja Kalajengking dan tiga binatang lainnya tiba-tiba mengerti. Dalam hal ini, kemunculan kedua orang ini benar-benar tepat waktu. Lu Xingchen mungkin tidak pernah membayangkan bahwa situasinya akan berbalik begitu cepat. Kinfei Yang mengambil busur dewa yang patah dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan temui dia, ayo pergi. Bagaimana dengan saya? Raja Serigala Emas buru-buru berkata. Serigala bermata putih memutar matanya dan berkata, apakah kamu masih perlu bertanya? Tentu saja, kita harus pergi bersama. Lu Xingchen menginginkanmu, jika kamu tidak muncul, bagaimana kita bisa bermain? Oke. Raja Serigala Emas menganggup tak berdaya. Tampaknya mereka tidak dapat melarikan diri sekarang. Suara mendesing. Satu orang dan enam binatang segera bergegas menuju lembah. Saat mereka memasuki lembah, langit sudah gelap. Qin Feiyang berdiri di atas batu, memandang ke lembah yang kosong, dan berkata dengan ringan, Raja Serigala Emas telah dibawa ke sini, keluar. Desir. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Xingchen muncul di hadapannya begitu saja. Dia melirik Raja Serigala Emas di belakang Qin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, metode saudara Qin sungguh luar biasa. Kamu merayuku. Qin Feiyang menyeringai. Lu Xingchen mengerutkan kening. Kenapa dia tersenyum begitu aneh? Qin Feiyang bertanya, di mana Ling Yunfei dan Lu Zheng? Lu Xingchen memandang Qin Feiyang dengan curiga. Tanpa banyak berpikir, dia melambaikan tangannya dan Ling Yunfei serta Lu Zheng segera muncul. Qin Feiyang berkata, lepaskan mereka. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, 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 kamu harus memberiku Raja Serigala Emas dulu. Tidak, kata Qin Feiyang. Lu Xingchen berkata dengan tidak senang, saudara Qin, kita semua adalah orang jujur. Apa yang kamu takutkan? Aku jujur, tapi kamu mungkin tidak jujur. Qin Feiyang berkata dengan ringan. Lu Xingchen tersenyum tak berdaya dan berkata, apakah aku begitu tidak layak dipercaya? Anda tahu betul, kata Qin Feiyang. Oke. Lu Xingchen mengangguk. Tapi tiba-tiba, dia memperhatikan busur dewa di tangan Qin Feiyang dan mengangkat alisnya. Dia bertanya, ada apa dengan busur dewa itu? Aku menghancurkannya. Aku takut kamu tidak percaya padaku, jadi aku membawanya ke sini untuk kamu lihat. Kata Qin Feiyang. Hancur. Wajah Lu Xingchen berkedut. Apa yang dipikirkan bajingan ini? Tidakkah dia tahu bahwa itu adalah artefak dewa? Sayang sekali jika dihancurkan. Mendesah. Dia menghela nafas, memandang Qin Feiyang, dan berkata, Saudara Qin, kamu mempersulitku. Menurutku itu tidak sulit. Beri aku Ling Yunfei dan Lu Zheng, dan aku berikan padamu Raja Serigala Emas. Itu kesepakatan yang adil. Kata Qin Feiyang. Tidak tidak tidak. Jika busur dewa masih ada di sini, itu memang merupakan kesepakatan yang adil. Karena ini dua untuk dua. Tapi sekarang, busur dewa telah dihancurkan, dan kamu hanya memiliki Raja Serigala Emas di tanganmu. Kesepakatan ini menjadi tidak adil. Kata Lu Xingchen. Apa maksudmu? Qin Feiyang mengerutkan kening. Maksudku, aku punya dua sandera, dan kamu hanya punya Raja Serigala Emas. Satu untuk dua. Apakah menurutmu itu mungkin? Sebagai kesepakatan yang adil, ini harusnya satu untuk satu. Kata Lu Xingchen. Eh. Qin Feiyang tercengang. Serigala bermata putih, kaisar buaya, dan tiga binatang lainnya tidak bisa menahan tawa, tetapi mereka mencoba yang terbaik untuk menahannya. Karena itu hanya akting, mereka harus menyelesaikannya. Setelah Qin Feiyang sadar kembali, dia memandang Lu Xingchen dan berkata, saya masih tidak mengerti, bisakah Anda menjelaskannya? Baiklah, aku akan berterus terang. Aku hanya bisa memberimu satu. Entah itu Lu Zheng atau Ling Yunfei. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Qin Feiyang menganggup menyadari, dan cibiran muncul di wajahnya. Dia berkata, jangan bicara tentang busur dewa. Jika saya tidak salah, Anda tidak berniat memberikan semuanya kepada saya sejak awal, bukan? Haha. Lu Xingchen tersenyum dan berkata, saudara Qin memang orang bijak. Ya, apakah busur dewa dihancurkan atau tidak, saya hanya bisa memberikannya kepada Anda. Kapan kamu berencana memberiku orang yang tersisa? Kata Qin Feiyang. Kalau sudah selesai, berjanjilah padaku. Kata Lu Xingchen. Qin Feiyang berkata, saya, Qin Feiyang, adalah orang yang menepati janji saya. Jika saya mengatakan saya akan membantu Anda melakukan sesuatu, saya akan melakukannya. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum, tentu saja aku mempercayai karakter saudara Qin, tetapi kamu tidak boleh lengah. Qin Feiyang berkata, kalau begitu aku sangat penasaran, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Serigala bermata putih mencibir dan berkata, sekarang kita sudah berada di situs dewa, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Rahasia surga tidak bisa diungkapkan. Mari kita tunggu sampai kita sampai di sana. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum. Mendesah. Qin Feiyang menatapnya dan tiba-tiba menghela nafas pelan. Dia berkata, kamu harusnya mengenalku. Semakin kamu memaksaku, semakin sedikit aku mau berkompromi. Aku tahu. Tapi aku lebih tahu. Entah itu Ling Yunfei atau Lu Zheng, keduanya sangat penting bagimu. Kecuali kamu tidak menginginkan nyawa mereka. Lu Xingchen tersenyum main-main dan meletakkan tangannya di belakang punggung, menunjukkan sikap arogan bahwa segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Haha. Serigala bermata putih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa. Ketika serigala bermata putih tertawa seperti ini, Raja Kalajengking dan tiga binatang lainnya tidak bisa menahan tawa. Mereka sangat senang. Apa yang Anda tertawakan? Lu Xingchen mengangkat alisnya. Namun, tidak hanya tidak ada yang menjawabnya, bahkan Qin Feiyang pun tertawa, dan tawanya dipenuhi dengan ejekan yang tidak bisa dihilangkan. Melihat Qin Feiyang dan binatang buas lainnya, Lu Xingchen merasa sangat kesal, dan berkata dengan marah, Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan kenaifanmu. Setelah serigala bermata putih mengatakan ini, dia tertawa lagi. Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Perutku sakit karena tertawa. Air mataku keluar karena tertawa. Ini sangat lucu. Bagaimana bisa ada orang yang begitu bodoh di dunia ini? Ini sangat lucu. Raja Kalajengking dan tiga binatang lainnya tidak bisa berhenti tertawa. Melihat ini. Mata Lu Xingchen menjadi gelap dan dia berteriak, Kalian semua, diam. Kemudian dia memandang Qin Feiyang dan berkata dengan marah, Apakah kamu masih menginginkan nyawa Ling Yunfei dan Lu Zheng? Ya. Qin Feiyang mengangguk. Kalau begitu cepat berikan aku Raja Serigala Emas. Lu Xingchen berteriak. Jelas sekali, dia sudah benar-benar kehilangan kesabarannya. Tidak. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Bajingan, Apakah kamu sedang mempermainkannya? Lu Xingchen sangat marah, Pembuluh darahnya menonjol. Tidak. Aku sangat tulus. Qin Feiyang menunjukkan wajah polos. Lu Xingchen sangat marah dan berteriak, Kalau begitu cepat berikan aku Raja Serigala Emas. Tidak. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya lagi. Sial. Kamu melakukan ini dengan sengaja, Bukan. Lu Xingchen meraung lagi dan lagi. Dia akan menjadi gila. Sayang. Aku benar-benar ingin memberimu Raja Serigala Emas, Tapi ada yang tidak setuju. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.